Terima kasih. Terima kasih. Yaitu tentang bahas spesifik tentang film pendek. Nah, tadi aku udah lihat beberapa list teman-teman yang datang. Mungkin, kemungkinan ada yang student dari film ataupun pekerja freelance film. Tapi, ada juga yang mungkin belum menjadi filmmaker misalkan. Gak apa-apa, karena di hari pertama ini, nanti aku bagi sesi-sesinya. Boleh, next page-nya? Nah, yang pertama, hari pertama ini nanti lebih sesi-sesi yang kontemplatif. Kita bakal bahas dulu kenapa short film itu penting. Terus juga tipe-tipe film pendek yang akan menjadi, apa ya, kayak next step-nya buat teman-teman ke karir atau jenjang industri. Jadi, kemudian gimana kita menentukan tim. Terus juga nanti ada beberapa personal experience yang mau aku jelasin. Jadi, hari ini benar-benar aku mau tahu teman-teman ada di fase apa sih, gitu, di dunia industri film pendek. Jadi, untuk hari ini, aku pengen special request ke teman-teman semua yang attend class ini. Buat sharing aja, bahkan bisa console dulu, lagi di stage apa. Apakah udah pernah produksi film pendek, apakah itu bentuknya web series, apakah bentuknya film independen, seperti apa. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau yang di day 2, buat besok, itu akan sangat teknikal. Kita akan bahas gimana cara mengakses funding untuk film pendek, terutama untuk film-film independen. Terus juga gimana strategi mengatur pitching. Buat yang nggak tahu pitching, pitching itu gimana nanti kita mempresentasikan projek kita yang tujuannya akan nantinya dibiayai ataupun dibeli oleh seorang investor, seperti itu, atau project market nantinya. Terus juga ada distribution path. Nah, ini distribusi dari film pendek. Karena mungkin selama ini yang banyak diketahui itu distribusi film panjang daripada film pendek. Nanti kita akan cari tahu lebih detailnya itu di hari kedua. Terus nanti ada special guest, teman-teman yang membuat film pendek, tapi membuat film pendek dengan cara independen dan dapat diakses juga secara masif. Secara accessible untuk teman-teman penontonnya, untuk audiensnya. Oke, jadi intinya hari ini benar-benar very casual aja. Teman-teman nanti bisa langsung put Q&A kayaknya ya, ya Bri ya, di chat boxnya. Kalau misalkan ada case atau lagi menghadapi struggle apa ketika memulai bikin film pendek, boleh langsung ditaruh di chat box juga. Oke, kita next page. Oke, nah, sebelumnya terima kasih sudah mau datang ke sesi kelas yang dibawa. Halo. Kayaknya Anissa-nya lagi ini ya, lagi hilang ya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Aku putus ya guys. Aku lanjutin langsung. Ya, jadi aku ekspertnya adalah di bidang independent filmmaking, jadi ekspertisinya di situ. Kenapa? Karena selama dua tahun ini aku mengakses biaya ataupun funding yang aku peroleh dari institusi-institusi, jadi tanpa mengeluarkan biaya pribadi. Jadi, kalau mungkin teman-teman berasumsi independent filmmaking itu menggunakan dana pribadi, itu bukan. Jadi, the truest meaning of independent filmmaking adalah sebenarnya kita mengakses either itu public fund, ataupun grant atau award dari beberapa institusi yang mengadakan lomba film ataupun proyek market untuk film pendek. Nah, ini beberapa film pendek yang pernah dikerjakan, dan mungkin ada beberapa list yang sudah juga ada di-share sama Fitampus. Film yang pertama itu ada memenangkan lomba, yaitu Best Pictures Warna Inspiring Movie Competition 2018, yang akhirnya memperoleh hadiah. Jadi, biaya produksi ditanggung dan juga hadiah diberikan di akhir. Kemudian ada beberapa lagi, yaitu proyek market di Akatara, kalau teman-teman tahu, itu diadakan oleh Dekra, tahun lalu, 2016, dan juga ada lomba dari Kementerian Pariwisata, yaitu Film Pendek Jakarta. Nah, untuk sementara aku masih break dulu aja memperkenalkan apa itu proyek market dan gimana cara mengaksesnya, akan dijelaskan lebih detail itu di hari kedua. Oke, next. Di next page. Oke. Nah, untuk saat ini, jadi previous experience aku bikin film pendek, tapi saat ini di V-cinema, aku menjabat sebagai akhirnya memegang beberapa proyek yang film pendek. Jadi, setelah satu tahunan lebih menggeluti dunia film pendek, akhirnya sekarang aku punya responsibel untuk film pendek. Akan memulai produksi di Filosofi Kopi 3, besok-besok cinema, lalu ada animasi feature, judulnya Jumbo, terus juga feature debutnya yaitu adalah citra, judulnya Light Within the Darkness Feature Debut. Nah, ini ekspektasi filmnya itu di 2021, 2022, dan 2023. Jadi, mohon doang. Nah, nantinya ada beberapa development lab, atau grant, atau pitching forum, dan juga gimana secara aku mau akses beberapa hadiah untuk digunakan, yang akan memproduksi film pendek akan dijelaskan lagi lebih detail melalui dua hari ini. Ya, next. Oke. Jadi, mohon maaf kalau misalkan, yang nggak tahu misalkan pitching forum itu apa, atau development lab, itu nanti akan, sebenarnya nanti selama sesi ini, D1 sama D2, teman-teman akan mengetahui kenapa sih film pendek itu perlu melalui jalur-jalur seperti development lab, ataupun pengembangan, program-program pengembangan, sebelum akhirnya mengeksekusi film pendek. Karena itu penting banget, apalagi untuk independent filmmaker. Nah, backgroundnya sendiri, kalau secara edukasi, sebenarnya aku itu menempuh pendidikan filmmaking di Inggris, di Rendan Film School tahun 2017, lalu menempuh master di Inggris School of Art 2018, dan recently, tahun 2019, terpilih buat mengikuti Kyoto Filmmakers Lab. Apa sih lab untuk filmmaker? Filmmaker lab itu sebenarnya diundang untuk filmmaker-filmmaker yang ingin menempuh jenjang yang lebih serius. Jadi, dari yang independen, pengen ke industri, ataupun juga dari yang filmmaker-film pendek, untuk mengikuti program pembimbingan, agar bisa siap untuk menempuh profesi di film panjang. Next. Oke. Nah, jadi, apa yang aku dapatkan di film school, jadi ini bukan membedakan teman-teman antara yang ikutan di komunitas, ataupun otodidak, tapi juga aku pengen sharing aja, karena experience aku menempuhnya secara formal education. di selama satu setengah tahun sekolah film itu, kita di-exercise melalui 15 film pendek. Jadi, menurut aku sih itu penting banget. Kenapa? Karena kita akhirnya tahu apa sih caranya memaksimalkan minimal resources yang kita punya, akhirnya bisa menjadi sebuah film pendek. Dan itu secara rutin dilakukan selama satu setengah tahun tersebut. Dan akhirnya aku bisa menjalankannya melalui 15 film pendek, dan exercise ini itu ternyata dimulai dari pertama kali lecture aku minta untuk bikin film, cuma ada dua aktor dan satu lokasi. Jadi, exercise-exercise seperti itu itu sangat bermanfaat. Terus yang kedua, kita bikin film hanya dengan 5 shot, dan itu dipunya durasi 5 second per shotnya. Jadi, bagaimana caranya secara efektif menceritakan film itu hanya melalui 5 shot dan 5 detik. Nah, mudah-mudahan teman-teman ada background untuk pernah belajar film pendek ataupun juga pernah melihat di hand the scene di film. Jadi, kata-kata seperti shot gitu mungkin udah familiar, ataupun ya cara syuting mungkin sudah familiar. Tapi kalau misalkan ada yang belum familiar, don't worry, kayak put aja di chat. Kalau ada yang nggak paham, langsung di chat box aja. Nah, segitu aja perkenalannya. Kita lanjut ke materi. Oke. Nah, dari latar belakang aku yang sekolah film pendek dan itu menganut istilahnya independent film making, di mana di situ kita berusaha cerita adalah hal yang terpenting. Nah, gimana caranya sih sebenarnya kita benar-benar mewujudkan cerita yang ada di kepala kita, cerita yang ada di imaginasi kita, yaitu melalui sih film pendek ini. Nah, yang dikategorikan oleh secara general, secara umum, film pasifal, ataupun kategori seperti Oscar, film pendek itu adalah di durasi maksimal 40 menit. Jadi, kalau misalkan teman-teman melihat sebuah tontonan yang lebih dari 40 menit, which means itu film panjang, bukan film pendek. Jadi, film pendek itu maksimal di angka 40. Tapi secara general, ketika kita membuat film pendek, itu bahkan bebas dari 1 menit, bahkan ada yang 3 menit, ada yang biasanya dikategorikan film pendek itu di angka 15 menit. Kalau misalkan teman-teman mengikuti sebuah perlombaan film pendek. Oke, next. Terus, kenapa film pendek itu sangat penting? Ini adalah, aku mencoba menggambarkan secara lebih spesifik ya, kenapa film pendek itu penting. Kita tahu tadi film pendek penting untuk mengaktualisasikan apa yang kita pikirkan, cerita yang kita imajinasikan. Tapi secara konkret, ketika teman-teman akhirnya ingin menjadi memutuskan sebagai film maker atau profesi pekerja film, yang pertama adalah film pendek itu adalah sebuah bukti. Bukti dari konsep dan juga pengalaman. Jadi, bukti ini tuh bukan sekedar bahwa, oh ada film yang bisa diputar, ada film yang bisa ditonton. Tapi adalah, gimana teman-teman merepresentasikan selera, taste, cerita, karakter, tone, mood, semuanya itu ke dalam sebuah film pendek. Jadi, itulah yang akan membuat orang lain akan tahu, oh ternyata visualisasi dari imajinasi teman-teman adalah seperti ini. Jadi, sangat penting banget memiliki proof of concept ini ketika kita melabelkan diri kita sebagai film maker. Terus yang kedua adalah sebagai calling card ataupun self-produced content. Ini maksudnya apa? Calling card di sini adalah ketika seseorang, misalkan ingin mencari pekerja seni atau pekerja kreatif, yang misalkan temanya adalah yang bisa membuat komedi. Dia akan tahu kayak, oh dia akan referring ke nama seseorang yang sudah membuat proof of concept tersebut. Misalkan ketika teman-teman punya portfolio, film-film yang memiliki komedi, komedi genre, dan seperti itu, maka itu akan referring langsung ke teman-teman. Jadi, itu tanpa sadar, proof of concept kalian itu akan menjadi branding itu sendiri juga untuk diri kita sendiri. Terus yang ketiga, yaitu sebagai pitching dan testing tool. Pitching di sini adalah ketika kita menawarkan proyek kita kepada tidak hanya investor, tapi juga kita bisa menawarkan atau mentesting cerita kita ataupun proyek kita ke audiens. Jadi, sebenarnya film pendek itu sangat penting ketika kita pengen tahu apakah selera kita ataupun definisi bagus menurut kita, cerita yang bagus menurut kita, itu ada di level yang sama dengan target audiens ataupun juga target investor yang ingin membiayai film kita. Terus yang keempat, yaitu sebagai digestible content for audiens. Kenapa? Ya seperti kita rasain ya, misalnya kita mungkin generasi yang sangat melek banget sama digital content dan kata-kata film pendek itu adalah hal yang bisa menjadi refreshment buat kita dan juga konten-konten ataupun pesan-pesan dalam film pendek itu mudah dicernak karena singkat dan langsung to the point. Jadi, tanpa sadar kita juga menyuarakan atau mensosialisasikan banyak pesan kepada penonton secara tanpa sadar. Jadi, secara daily life penonton pun akan dibentuk melalui film-film pendek ini. Nah, terus ada yang kelima yaitu the resources for industry. Maksudnya apa? Jadi, kalau misalkan teman-teman berpikir bahwa film pendek hanya dinikmati oleh filmmaker beginner, itu menurut aku pribadi itu salah karena justru orang-orang yang ada di top industry, orang-orang yang top levelnya itu melihat proof-proof of concept ini sebagai kekayaan gitu, sebagai richness of the industry. Jadi, dia akan lihat, oh, tema seperti ini sedang diangkat oleh para filmmaker pendek misalkan gitu. Akhirnya dia berpikir bahwa, oh, kenapa enggak ini dibuat film panjangnya, kenapa enggak ini dibuat seriesnya gitu. Jadi, sebenarnya ada banyak dari turunan, benefit dari kita membuat film pendek gitu. Dan yang the most important adalah ketika kita berhasil membuat film pendek yang kita rasa kita bisa banggakan, kita merasa ada diri kita, ada refleksi dari kita sebagai seniman atau sebagai kreator dalam film tersebut. Makanya kita bisa mendefinisikan secara lebih konkret lagi, filmmaker seperti apa kita nanti di masa depan. Oke, kita pindah ke slide berikutnya. Oke. Nah, ini ada beberapa yang mungkin teman-teman belum pernah mengakses, tapi sebenarnya ini ada semuanya di online, yaitu film-film pendek dari director-director terkenal, yang mungkin sekarang udah bikin banyak film panjang. Ada Steven Spielberg yang bikin film pertamanya, yaitu Amblin di tahun 1968. Dan Amblin ini kemudian menjadi nama perusahaan dia sekarang gitu, saking berkesan untuk beliau. Dan kalau kita lihat, film pendek yang dimulai oleh filmmaker-film maker hebat ini adalah durasi-durasi yang tadi, yang aku bilang less than 14 minutes pastinya. Steven Spielberg membuat 26 menit, dan film ini tuh tentang dua orang yang tersesat di dessert. Jadi, dia membuat kayak kontemplasi di mana dua orang ini akhirnya bertengkerama dan akhirnya ada beberapa interaksi yang membuat twist di dalam film ini. Jadi, aku nggak mau spoiler juga. Well, tapi kita bisa lihat nih, kayak dari film ini aja, dari film pertamanya, Spielberg aja kelihatan, dia itu sangat fantasy gitu. Jadi, dia sangat eksperimen terhadap cuma satu set doang, dua orang, tapi dia bisa membuat kita intrik ke dua karakter tersebut sampai akhir. Lewat imajinasi dia. Kemudian ada Hayao Miyazaki, film pertamanya itu yukisan, tahun 1972. Sebelum beliau membuat banyak film-film Ghibli, ternyata Hayao Miyazaki ini membuat pilot untuk animasinya, yaitu hanya dua menit, dan ini diadaptasi dari comic book, namun sayangnya tidak berhasil menjadi film panjang gitu. Tapi it's okay, jadi bahkan famous director aja memulai itu dari membuat pilot loh gitu. Walaupun akhirnya kerealisasi atau enggak filmnya. Kemudian yang ketiga ada Jean-Luc Godard. Godard di sini membuat film 10 menit, dan itu sangat slice of life tentang perempuan yang mengikuti seseorang dan kemudian somehow like flirting with that someone. Jadi film ini tuh membuat kayak Godard pun juga jadi sangat link dengan karakternya yang sekarang. Jadi kayak film-filmnya dia kan juga sebenarnya sangat slice of life, tapi dibuat sangat unik di karakter-karakternya. Terus kemudian ada Christopher Nolan dengan film Do the Bug tahun 1997. Filmnya unik karena cuma tiga menit, dan film ini tuh menurut aku pribadi, membuat kita tuh penuh tanya. Karena dia cuma satu karakter, satu ruangan, dan dia kayak apa ya, kayak dia menunjukkan ada skillsetnya Nolan di sini, yaitu ada CGI juga di dalamnya, itu tuh di tahun 1997 pastinya tuh suatu yang sulit, sudah dilakukan. Tapi dia berusaha mengeksplorasi diri dia dalam tiga menit, namun proof of concept yang dia ingin ciptakan. Kita bisa lihat Nolan tuh film-filmnya sangat full of technology, tapi di satu sisi dia selalu mengedepankan teknis secara konvensional. Jadi dari film-film pendek ini sebenarnya, kalau teman-teman nanti akan nonton, nanti aku bakal share gimana akses nontonnya, kita akan bisa ngeliat diri mereka yang sekarang tuh sebenarnya terreflect dari film lamanya mereka. Nah, termasuk juga filmnya Wes Anderson di sini, tentang persahabatan, dua laki-laki, namun akhirnya ada kontik gitu lah sama satu orang baru yang join di grupnya. Dan di sini kita bisa lihat juga kayak aktor yang dia ada di film pendeknya, itu adalah aktor yang selalu dia pakai juga, kekerja sama di film-film panjangnya sekarang. Jadi bayangkan film-film pendek ini itu sebenarnya membuat banyak sejarah untuk si director-director tersebut. Dari Amblin yang akhirnya menjadi nama company-nya, dari juga Goddard ataupun Wes Anderson yang akhirnya memakai aktor-aktor yang sering dia pakai waktu film pendek. Nanti akan ada akses link di mana teman-teman bisa menonton. Oke, next. Oh ya, lupa. Jadi kalau yang Wes Anderson, dia akhirnya bisa membuat kursi panjangnya dari film tersebut. Jadi, tadi kalau misalnya kita lihat yang Hayao Miyazaki gagal ya untuk membuat pilot untuk menjadi film panjang, namun Wes Anderson bisa melakukannya dari marketing ataupun juga pitching lewat film pendeknya dia. Next. Oke. Nah, tadi yang kedua, setelah tadi kita lihat ternyata film-film director yang sekarang notable ataupun juga punya karya yang baik ataupun berkualitas, ternyata memulai semua itu dari film pendek. Eksersis mereka itu dari film pendek gitu. Nah, yang sekarang kita lihat lagi nih, gimana caranya dari film pendek menjadi film panjang. Ini ada beberapa case tadi dari beberapa negara yang aku coba ringkas. Yang pertama, dari Indonesia sendiri, dari karya Mas Yaset Aminun. Dimulai dari tahun 2009, beliau membuat film pendek yang berjudulnya Hujan Tak Jadi Datang, yang akhirnya bisa premier ataupun diakses melalui International Film Festival di Rotterdam. Dan akhirnya melalui exposure tersebut, kemudian filmnya dibicarakan orang. Akhirnya beberapa tahun kemudian beliau bisa mengeluarkan versi film panjangnya dengan juga vakansi yang dianggal dan penyakit lainnya. Jadi, itu sebuah bukti juga ketika film pendek kita terekspos, orang bisa menonton, banyak orang yang tertarik. Baik itu level top industri ataupun juga masyarakat, audiens. Maka untuk menjadikan film pendek menjadi film panjang itu akan datang dengan sendirinya. Terus yang kedua, yang aku juga suka proyeknya yaitu ada proyek Emo, Emo the Musical, dari filmmaker Australia. Dia mengawalnya itu dengan film pendek, tahun 2014, yang kemudian diputar di Berlin, Berlin Film International Film Festival. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian, dua tahun kemudian, film panjangnya akhirnya rilis. Yang menarik dari Emo the Musical ini adalah ketika dia membuat film pendek, dia itu sudah mempersiapkan website dan juga proof of concept yang akhirnya seperti presentasi bagaimana caranya film ini bisa jadi film panjang. Jadi, dia itu sudah mempromosikan ini lewat websitenya dari awal. Dan itu menurut aku strategi yang sangat baik banget kalau kita punya visi bahwa film pendek ini bisa menjadi cerita yang lebih kompleks di film panjangnya. Kemudian yang ketiga ada I Don't Want to Go Back Alone dari filmmaker Brazil tahun 2010. Film ini sebenarnya menceritakan tentang isu yang juga lumayan sensitif, isu LGBT dan juga disabilitas. Jadi, di sini peran utamanya itu laki-laki yang buta. Kemudian dia mencari awareness dulu dengan membuat film pendeknya tahun 2010. Ketika direkognisi secara lokal, akhirnya film ini bisa dibikin versi panjangnya di tahun 2014 dan diterima di beberapa film festival internasional. Kemudian yang paling juga mungkin familiar itu We Flash. We Flash karya Damien Chazelle dari US, durasi 18 menit. Awalnya film ini itu memang berliku-liku perjalanannya. Jadi, sebenarnya idenya itu sudah sangat lama, namun baru bisa tereksekusi tahun 2013. Karena persiapan setiap pengerjaan film ini itu dilakukan secara personal approach, termasuk ke karakter-karakternya dan juga financing-nya. Jadi, sangat sabar sekali. Tapi tidak sia-sia karena akhirnya film ini menang award di Sundance International Film Festival dan kemudian langsung mendapatkan financing untuk film panjangnya di tahun berikutnya. Itu We Flash tahun 2014. Nah, lalu ada yang juga jebolannya Sundance, yaitu Soe, film Soe, awalnya tahun 2003. Sehingga dibuat seperti pilotnya dulu lah, film pendeknya ini. Dan kemudian ketika mendapat rekognisi di International Festival, akhirnya dibuatkan film panjangnya yang kita tahu sekarang menjadi sangat franchise karena ada banyak banget film Soe after this film tahun 2014. Itu tahun 2004. Jadi, sangat panjang umurnya dari film pendek tersebut. di awalnya dari film pendek, namun kemudian kita bisa tahu kalau ternyata ada potensi di mana cerita tersebut bisa dikembangkan, bahkan ada banyak seri dari film panjangnya. Oke. Lanjut. Next. Oke. Nah, tadi kan success story ya, maksudnya dari film director terkenal, terus ternyata berawal dari film pendek, terus juga film-film panjang yang ternyata awalnya punya pilot dari film pendek. Nah, gimana sih sebenarnya film pendek yang matter itu sebenarnya seperti apa sih? Kok bisa mereka sampai ke keberhasilan tersebut? Nah, di sini aku coba memaparkan aja apa yang aku rasain ataupun aku perceive dari observasi aku ataupun pengalaman aku, dari story sampai ke purpose di balik story tersebut. Next. Kalau aku ngomong kecepatan, mohon maaf. Well, oke. Nah, short story. Kenapa sebenarnya kita tadi kalau misalnya dirunut kembali, tadi awalnya aku bilang ketika kita belajar bikin film, kita disuruh bikin film dengan minimal resources. Hanya dua aktor, bahkan satu aktor, satu lokasi, bahkan dengan lima shot, dengan lima detik durasi per shot, lalu juga no dialogue. Karena sebenarnya pada dasarnya, gimana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri sebagai kreator. Mungkin di otak kita ada banyak banget cerita yang pengen kita jawabkan, ada banyak banget situasi atau event yang pengen kita gambarkan. Tapi, apakah benar-benar setiap event itu matter? Apakah sangat penting untuk diceritakan? Apakah sangat penting untuk dijelaskan? Jadi, sebenarnya exercise tadi, itulah yang sebenarnya membuat kita sebagai kreator itu bisa berpikir mana yang penting prioritas untuk diceritakan ke publik. Nah, di sini itulah yang membedakan kenapa short story itu menjadi sangat penting. Karena apa yang diceritakan itu sangatlah compact, berbeda dengan film panjang. Kalau film panjang mungkin ada banyak kompleksitas yang bisa dijabarkan atau dijelaskan melalui durasi filmnya. Tapi film pendek enggak, kita langsung to the point. Jadi, apa yang bisa disimpulkan adalah, menurut aku sendiri, short story is one particular situation that has, jadi hanya satu situasi, momen, yang memiliki masalah yang clear, resiko yang sangat clear untuk protagonis ataupun untuk si karakter yang ada dalam filmnya. Kemudian memiliki clear hook atau punchline, jadi ada klimaks ataupun ada hal yang sangat, apa ya, kalau bisa dibilang itu sangat membuat kita tuh langsung kayak tahu nih masalah clear problem itu ini dan ini konsekuensinya. Dan itu yang membuat penonton langsung tahu resiko dan juga masalah yang ingin dihadapi atau diselesaikan oleh si protagonis atau karakter ini. Kemudian yang terakhir itu ada clear time and place. Kenapa? Sebenarnya bahkan di film pendek kita enggak perlu tahu protagonis itu namanya siapa, dia dari kalangan apa segala macamnya, tapi secara visual kita langsung tahu, oh dia misalkan seorang yang punya masalah seperti apa, dia ingin mencapai apa. Jadi cukup itu saja yang kita ketahui, tapi secara visualisasi kita bisa meng-engage penonton untuk mengikuti journey dari si karakter tersebut. Itu yang membuat akhirnya film pendek itu terasa sangat intens dan juga sangat cepat memberikan pesan kepada penontonnya. Oke, next. Nah, di sini aku memberikan satu contoh dan juga ada link yang bisa diakses buat nontonnya. Ini adalah film yang menang Sundance tahun 2018 dan juga memenangkan penghargaan sebagai nominasi juga di Oscar dan juga paling penting untuk di level film karsipal di Indonesia sendiri juga memenangkan film pendek di mini kino film week tahun lalu. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum, mungkin pernah ada yang nonton, bisa jadi, karena ada di Vimeo, kenapa aku bisa rilis di sini juga karena film EKS sudah merilis di Vimeo. film ini itu sangat mendeskripsikan apa yang aku bilang barusan. Jadi, yang pertama tadi aku bilang, dia punya clear time and place, di mana kita bisa lihat dia di situasi di sebuah tempat, wilayah yang kita bisa lihat ada sebuah industri yang somehow bukan yang merusak, tapi maksudnya mengkontaminasi tempat mereka tinggal. Ada dua anak bersahabat, ini ada beberapa skill-nya aku coba taruh. Dua orang ini hanya bermain, kemudian salah satunya itu penggelam, dua-duanya itu sebenarnya somehow penggelam di rumpukan lumpur tersebut. Jadi, cerita itu sangat pendek banget, cuma 17 menit, dan juga kita kerasa intensnya, karena hanya dua anak kecil sedang bermain, tapi satunya ke ibaratnya tergebak di sebuah lumpur, dan yang satu lagi ingin menolong. Aku nggak bakal share endingnya, karena spoiler lagi. Tapi pada dasarnya adalah, baru pertama kita masuk ke scene-nya aja, kita langsung tahu dia lagi main, tiba-tiba dia bermain terlalu jauh, lalu ada lumpur, kita langsung tahu kok itu ada bahaya, tapi namanya juga anak kecil, mereka langsung just playing around, lalu akhirnya terjadilah sebuah konflik. Jadi, punchline tadi itu juga langsung jelas nih, kayak, oh, konfliknya ada, anak salah satu sahabatnya itu yang penggelam atau terjebak di rumpur, gitu. Dan satu lagi, ingin menyelamatkan, tapi kita bisa lihat dalam secara visual, lokasinya sangat tidak ter-reach oleh banyak orang, gitu kan. Jadi, sebagai penonton, kita tahu, oh, ini masalah yang sangat intens nih, walaupun protagonisnya itu anak-anak, ataupun tidak relax dengan umur kita sekarang, tapi kita, the inner child of us, pasti langsung calling back, what if, kalau kita ada di posisi mereka, gitu. Ini sangat intens, kenapa? Next dulu, next page-nya. Kenapa menurut aku pribadi ini sangat intens? Karena di sini kita bisa lihat pesan dari filmakernya, kenapa dia harus mengangkat isu tersebut, kenapa dia harus somehow menaruh, apa namanya, kejadian itu atau problem, masalah itu, di lokasi yang tadi kita gambarkan, ada sebuah lokasi yang tadinya sebenarnya pemukiman, tapi kemudian ada di sampingnya, ada yang sudah terkontaminasi oleh industri. Dan ini menjadikan bentuk di mana, tanpa sadar si filmmaker ini itu membuat sebuah situasi, kita sebagai penonton untuk berpikir, apakah tempat tersebut jadi aman untuk anak-anak? Apakah memang layak untuk di, apa namanya, untuk dikontaminasi wilayahnya, gitu. Jadi, tanpa secara gamblang, dia memprivisi si oknum-oknum di balik peristiwa tersebut, tapi kita bisa merasakan bahwa ada statement dari filmakernya untuk berbicara secara keras, loh. Jadi, walaupun secara visual, tapi kita bisa merasakan ada kritik yang sangat pedas dari si filmakernya, yaitu untuk akhirnya membuat efek jerah juga, ataupun efek untuk lebih aware bagi penduduk, ataupun efek jerah bagi oknum-oknum yang sering melakukan eksploitasi wilayah tersebut. Jadi, what's the most matter? Apa yang paling penting? Kenapa kita pengen menceritakan hal tersebut? Apakah itu sebuah keprihatinan dari diri kita? Apakah itu sebuah pengalaman pendadi? Ataupun juga itu sebuah ide atau gagasan yang ingin disampaikan. Jadi, film pendek sangat-sangat penting menjadi medium tersebut. Dengan durasi yang sangat pendek, cuma 15 menit, 10 menit, 5 menit. Tapi kita bagaimana caranya bisa mengaktualisasikan gagasan, ataupun keprihatinan, ataupun eksperiens kita secara compact dalam durasi yang sesingkat-singkatnya. Nah, kemudian apa yang menjadi kesimpulan dari semua ini, menurut aku pribadi, ketika orang mungkin berpikir film pendek adalah tempat eksperimental, ataupun bermain, bermain dengan kamera, mencoba segala hal yang baru, itu betul. Tapi ketika teman-teman mendefinisikan film pendek sebagai karya, film pendek yang menjadi karya itu adalah actually your voice. Itu adalah suara teman-teman yang teman-teman nggak bisa sampaikan lewat kata-kata. Nah, itulah kenapa audio visual menjadi sangat penting, menjadi sangat powerful ketika kita mengoptimalisasikan menjadi medium untuk bersuara. Next. Oke. Nah, mungkin pada dasarnya ketika kita membuat sebuah film pendek, itu bisa jadi terinspirasi dari masa lalu, ataupun inspirasi yang kita tonton setiap harinya. Tapi tidak ada salahnya ketika teman-teman memulai atau meninginkan memiliki film pendek yang sifatnya lebih baik, maksudnya lebih berkarya, lebih banyak gagasan di dalamnya, kita bisa memperkaya diri kita dengan banyak kerem sih. Nah, ini bisa banget dibagikan ke teman-teman, ataupun ke siapapun yang orang-orang yang ingin memulai membuat film pendek. Jadi, ada beberapa sebenarnya platform yang bisa diakses di YouTube secara masif ya, ada Short of the Week, ada Omeleto, ada Fitzy. Nah, bedanya apa? Kayak Short of the Week sih biasanya merilis film-film yang secara global, misalnya yang worldwide. Terus kalau Omeleto itu biasanya yang lebih kayak slice of life, lebih daily. Terus kalau Fitzy itu biasanya yang Southeast Asia. Terus kalau Feature Short itu rata-rata British Shorts. Terus kalau Dust itu biasanya film-film yang temanya sci-fi, ataupun yang perlu high technology. Terus juga ada channel yang judulnya Alter, itu khusus yang sifatnya genre atau horror. Tapi pada dasarnya sebenarnya ada banyak mix genre juga kok di berapa channel ini. Jadi, ini bisa menjadi sebuah bank reference buat teman-teman ketika mungkin sulit mengartikulasikan cloud lewat cerita atau tulisan apa yang dipikirkan. Tapi ketika melihat ada orang yang sudah mengeksekusinya atau sudah pernah melakukannya, mungkin kita akan jadi kayak, oh, ya seperti yang film A, oh, seperti film B. Itu akan sangat mudah untuk kita beginner filmmaker ataupun independent filmmaker untuk somehow membuat ini menjadi achievable. Orang ini bisa, kita bisa kulit ya. Dia gimana sih cara mengeksekusinya gitu. Kenapa? Sebenarnya bank reference ini tuh sebenarnya adalah role model buat kita juga gitu. Buat teman-teman yang aktif, apalagi yang otodidak, yang self-learner, gimana sih caranya membuat film dengan rencana dan kemudian akhirnya bisa berhasil mengaktualisasikan rencana tersebut. Jadi, kalau bisa di-subscribe, di-subscribe, dan bisa ditonton banyak listnya. Next. Next. Oke. Nah, ini juga tadi yang first film atau first short film dari director-director yang ternama tadi yang aku sebut di awal, ini tuh bisa di-akses di YouTube channel judulnya Famous First Films. Dan ini tuh, kalau aku pribadi, mungkin tadi aku belum bisa menjabarkannya secara jelas, karena aku juga nggak tahu teman-teman backgroundnya seperti apa, tapi once you actually watch the film, pastinya akan menjadi kontemplatifnya misalkan kita sangat suka, tadi misalnya sangat suka Steven Spielberg, terus kita nonton film pertamanya. Pasti akan ada rasa koneksi gitu, kayak, oh, ini ya yang membuat akhirnya dia berhasil buat film yang kemudian punya tema atau tone yang mirip-mirip gitu dari karya-karyanya gitu. Kita bisa merasakannya kalau kita benar-benar menyebuti pada karya director-director. Termasuk juga Goddard, mungkin tadi ya sulit gimana mendeskripsikan how Goddard makes this film, tapi kalau misalnya teman-teman langsung nonton lewat channel ini, maka bisa kok merasakan gimana si filmmaker-filmmaker ini tuh memulai mencoba meng-crack atau meracik bumbunya itu dari film pertamanya mereka. Jadi itu masih long lasting sampai filmnya yang sekarang gitu. Nah, terus juga nanti kita akan, ini juga ada platform baru gitu, judulnya Bioskop Online. Ini juga dipantengin aja karena di Bioskop Online ini akan ada session khusus untuk short film Indonesia. Karena pastinya banyak teman-teman yang mungkin sulit membuat film pendek dan nggak tahu gimana sih caranya film pendek cerita yang baik ataupun yang tadi aku jabarkan sebelumnya, karena nggak pernah terakses lewat bisa menonton film-film pendek yang berkualitas di Indonesia gitu. biasanya sangat sulit gitu kan, biasanya pemutaran special screening ataupun hanya di putar di festival gitu. Nah, gimana secara mengaksesnya? Nah, di Bioskop Online ini nanti bakalan bisa kayak diakses seperti kita mengakses Netflix gitu. Jadi dipantengin aja akan di-list di bulan depan. Next. Nah, oke. Tadi kita udah ngomongin soal cerita film pendek, terus juga udah ngomongin soal cerita film pendek yang sebenarnya sangat sharp dan sangat purposeful. Kenapa? karena film pendek itu menjadi tools sebenarnya punya agenda dari film makernya sendiri. Nah, dengan memiliki banyak cerita alternatif ataupun keresahan tersebut, gimana secara merealisasikannya kalau kita nggak punya tim? Nah, di sini pertanyaannya ketika kita akhirnya punya cerita, kita mau teaming up, apakah kita harus menjadi film student ataukah kita harus berasal dari komunitas film baru bisa kita bikin film? Next. Jawabannya tidak. Dan itu valid tidak. Karena banyak banget teman-teman lain yang mungkin, kalau aku tadi latar belakangnya memang kebetulan dari background edukasi film, tapi yang memotivasi aku belajar film sebenarnya adalah teman-teman yang bahkan tidak memiliki background pendidikan formal di film making. Yaitu teman-teman yang ambil kamera atau langsung shoot something, or teman-teman yang punya daya imajinasi, lalu dia berani atau berhasil menuliskannya, menuangkannya melalui skenario. Orang-orang tersebut, maksudnya teman-teman yang menginspirasi tersebut, sebenarnya juga banyak yang belajar autodidak, atau belajar self-learner dari online, ataupun dari belajar mentorship bareng orang-orang yang sudah berpengalaman. Jadi, ketika kita memenuhi meetup, yang paling penting itu bukan kita latar belakangnya dari mana, tapi, next. Yaitu adalah menemukan orang yang memiliki visi, curiosity, work ethic, dan interest yang sama dengan kita, atau mirip dengan kita, yang mau berjuang melalui rollercoaster journey with us. Jadi, maknanya di sini adalah ketika kita mungkin nggak punya pengalaman atau professional formal education di bidang tersebut, tapi sebenarnya yang paling matter untuk memulai tim tersebut, itu bukan di kalangan kejajarin yang expert, atau yang sudah memiliki pengalaman, bukan. Justru adalah simple, itu menemukan seseorang yang percaya dengan ide kita, dan dia mau belajar bareng kita, menempuh experience yang kita nggak tahu akan seperti apa, bareng-bareng, karena itu yang paling penting ketika kita memiliki partner untuk memulai journey membuat film ini. Karena film itu adalah sebuah trust di dalam krunya, di dalam partnership-nya, dan itu sangat krusial, apalagi untuk seseorang yang akan memulai, atau baru saja akan memulai, membuat sebuah karya film pendek. Mungkin ini terdengarnya sulit menemukan orang tersebut, tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat lagi sekitar, bisa gitu, even your parents, even your best friend, ataupun senior, ataupun somehow relasi di sebuah organisasi, relasi yang bukan film, bisa jadi ternyata deep down inside, mereka sangat eager untuk membuat film yang berkualitas, sangat eager untuk menuangkan gagasan dalam sebuah film, dan sangat terbaik menonton, ataupun juga pada akhirnya untuk membuat karya sendiri. Jadi, just observe your surrounding, lihat samping-sampingnya, mungkin bisa jadi selama ini ada partner atau orang yang punya like-minded wawasan, ataupun ke interest, yang ternyata tuh kurang lebih sama dengan teman-teman. Itu bisa banget diajakin jadi partner untuk memulai karya. Barulah setelah itu kita pikirin kayak, bagaimana funding-nya, bagaimana crewing-nya, siapa yang pegang kamera, siapa yang pegang sound, itu urusan belakangan. Tapi ketika kita udah sulit menemukan partner, believe me, ketika kita menjalani naik-turunnya journey membuat film ini, kita perlu banget pegangan itu support dari partner kita. Jadi, itu sangat penting. Next. Ini aku nggak ngegambarin secara gamblang itu harus producer atau director ya, tapi itu bisa jadi bahkan teman-teman yang sukanya itu kamera, bisa mencari partner yang memang bisa menulis misalnya, dan juga bisa berpikir sama dengan apa yang ini dicapai. Jadi, nggak melulu partner itu harus director dan producer. Tapi filmmaking itu is a collective, jadi dimulai dulu dari orang yang percaya dengan audisi kita, dengan curiosity kita, dan kemudian kita tentukan skillset yang mereka miliki. Jadi, it's open, even to production designer, even to sound designer, it's fine. Yang penting ketika kita punya gagasan, karena aku yakin banget ya, bahkan selama aku kenal banyak teman-teman, bahkan misalkan dia sound designer, ataupun dia sound recordist, dia memiliki cerita di dalam, misalnya di dalam imajinasi dia, dia memiliki sebuah gagasan, gambaran ketika dia ingin menyuarakan suaranya melalui film pendek. Jadi, filmmaking is all about people who want to share their thought. Jadi, tidak terbatas skillset mereka itu apa. Jadi, dimulai misalkan ide, gagasan ide-nya itu dari production designer-nya, ataupun dari sound designer, it's fine. Jadi, temukan dulu orang yang percaya dengan cerita tersebut, dan mau menjadikannya menjadi film pendek, baru teman-teman berjuang ke project market, ataupun ke investor, ataupun ke private investor, ataupun seseorang yang bisa diajak kerjasama berikutnya. Jadi, itu proses yang panjang, tapi itu bisa, akhirnya bisa menjalankan seluruhan proses dari film making sebut. Jadi, kalau misalkan nanti aku lebih bisa jelasin itu di pengalaman aku sendiri, karena menurut aku yang paling penting itu adalah find the opportunity together with the partner yang percaya, believe in the same vision with us, then the rest of it will be a history. Next. Okay. Oh, yeah. Okay, personal experience ya. Jadi, tadi link ke apa yang aku sebutin, ini personal experience selama aku menjalankan projek-projek, gimana aku ketemu dengan director-nya, gimana caranya aku teaming up dengan production-nya. Jadi, sebenarnya nanti ada beberapa yang pengen aku jelasin, karena aku berawal dari, sekolah film yang independen, aku sangat terbiasa banget membuat film pendek itu dengan kru yang sedikit. Kru yang sedikit itu benar-benar sedikit. Jadi, kayak aku pernah bikin film pendek, kru-nya tiga orang. Pernah bikin film pendek, kru-nya lima orang. Dan ketika aku masuk ke industri, malah aku kaget sekarang, kayak, wah banyak banget orang yang terlibat di dalam film, sebuah film gitu. Even itu film pendek di Indonesia, terutama banyak banget kru-nya gitu. Sampai, bahkan TA, menurut aku banyak banget ya, misalnya sampai dua puluhan orang lebih gitu. TA aku sendiri di sana dilakuin oleh tiga belas orang, itu udah banyak banget. Nah, jadi mungkin karena personal experience seperti itu, akhirnya, aku lebih terbiasa dengan kru yang memiliki visi-misi, bahkan aku kenal dengan, sangat intimate gitu, sangat intim dengan, misalnya, aku tahu event itu production designer aku tuh punya visi seperti apa sih gitu, salon designer aku seperti apa sih gitu, bahkan aku pengen tahu kayak, their ambition in filmmaking itu apa gitu. Entah kenapa itu menjadi, apa ya, menjadi etitude aku juga ketika aku kenalan sama orang gitu, yang aku tanyain pertama itu adalah vision-nya gitu, jadi bukan kayak, kamu experience-nya udah berapa, udah, udah pernah handle apa, itu udah bener secondary, dan bahkan aku nggak pernah meng-consider hal-hal tersebut. Yang aku consider pertama itu adalah, gimana dia believe, ataupun percaya, bahwa filmmaking itu could make a change, dan dia mau, ibaratnya, menuangkan sebuah, menuangkan skill dia, wholeheartedly, untuk tujuan dari proyek ini gitu. Jadi, yang paling penting, trust dan juga, attitude atau work ethic dari seseorang, dibandingkan pengalamannya, secara teknis gitu. Itu menurut aku pribadi ya. Jadi, waktu aku ketemu director-director aku ini, kebetulan banget, emang perempuan semua, tapi aku juga pernah sebenarnya kerja bareng, director yang laki-laki, cuman, untuk yang aku sebagai, main producer, ataupun aku yang mau akses, akses dana sendiri, itu memang kebetulan perempuan-perempuan semua. Nah, di sini aku pernah, join sebuah komunitas di Facebook, yang kemudian aku chatting dengan beberapa orang, dan salah satunya itu adalah orang Indonesia juga, namanya Riani. Jadi, aku ketemu director aku yang pertama, yang paling hubungi, yang memegang kamera, itu secara virtual. Dan itu tahun 2016, sementara aku kerja bareng dia, itu 2019. Jadi, bayangin kayak, somehow we connect with the person, kayak way-way before, lalu ketika kita ternyata punya ide yang sama, kita connect lagi, dan akhirnya kita bekerja bareng gitu, mengakses dana, pitching, dan juga mengerjakan proyek. Kebetulan, sekolah sama Riani, kita ngelakuin proyek dokumenter. Nah, kemudian yang di tengah, namanya movie. Aku ketemu movie ini, movie kebetulan adalah Dancer Kuli, yang ketika kita kenal lewat proyek, jadi aku pernah ngelakuin proyek disabilitas, kemudian movie cerita, kalau ternyata teman-teman Tuli itu ingin bikin film pendek gitu. Nah, jadi, berawal dari itu, bahkan aku nggak tahu atau nggak kenal sebelumnya, tapi ketika aku tahu, ada motivasi yang sangat kuat dari director ini, dari movie yang ingin mencoba Tuli, bisa direct sebuah film, aku merasa itu resonate ke diri aku, aku merasa itu menjadi hal yang memotivasi aku, bahwa aku mau buktikan kalau dia juga bisa gitu. Jadi, how you don't have to make a friendship dulu, atau knowing that person for a long time, tapi ketika kita tahu motivasinya sangat clear, dan itu terasa getarannya di dalam diri kita juga, kayak, I'm just go for it. Jadi, kita bilang ke rata kita, dan itu pertama kalinya aku berjaya bareng, crew yang mostly Tuli. Jadi, editor aku juga Tuli, terus kita juga Tuli gitu. Itu filmnya, waktu aku kayak incredible, maksudnya terlepas dari adanya keterbatasan, atau aku pun itu, bahkan sama sekali tidak terasa, dan waktu syuting sangat-sangat tenang, dan padahal mereka belum punya pengalaman apa-apa gitu, bikin film. Itu membuat aku jadi semangat dan percaya bahwa filmmaking itu benar-benar bisa dipelajari oleh siapa saja yang mau melakukannya. Terus yang terakhir ada Mela. Mela ini kita kenal dari mutual friend, dan akhirnya kita ended up di company yang sama, yaitu di cinema, dan di situ akhirnya kita brainstorm, dan secara tidak sadar, kita punya spirit yang sama, yaitu kalau kita percaya naratif, ataupun film yang katanya komersil, sebenarnya itu bisa membuat perubahan. And then we believe, kalau kreativitas dan juga perubahan, ataupun impact dari sebuah film, itu seharusnya berjalan secara beriringan, terlepas dia komersil ataupun independen. Jadi itu yang membuat somehow kita punya siap yang sama. And then how I discovered theme for this project, aku baru pulang 2018, aku nggak punya teman siapa-siapa, bahkan aku nggak kenal komunitas di Indonesia itu ada apa saja, tapi yang aku lakukan adalah di social media aku kenalan dengan banyak orang, that's my ultimate power, kayak kenalan aku coba DM, terus aku coba sharing dari filmmaker Surabaya, filmmaker Bandung, filmmaker Jogja, aku coba cari tahu, kayak gimana sih mereka bikin film pendek di kota-kotanya. Dan itu membuat aku merasa ternyata film komunitas di Indonesia itu sangat-sangat kuat, dan saling merekomendasi orang yang bisa kita percayai, gitu. Jadi rata-rata kru yang aku kerjakan itu orang-orang yang direkomendasikan seorang. Karena I believe kalau filmmaking itu sebuah gambling, sebuah kita bisa percaya orang itu yang visinya sama, instead of pengalamannya. Jadi daripada mikirin yang tangible, atau CV-nya, atau portfolio-nya, apa yang aku believe itu lebih kayak rekomendasi orang, aku lihat dia ngomong sama kayak gimana. Dan akhirnya itu membuat proses kerjasama yang sangat, ini maksudnya sangat mini, tapi sangat to the point dan sangat efektif. Dan itu sebagai produser, hal yang paling menyenangkan buat aku, satisfaction buat aku menjalankan projek-projeknya. Jadi sebenarnya nanti aku mau jelasin lagi nanti gimana caranya kita men-shaping vision dari produksinya itu nanti di hari kedua. Jadi dari mutual friend, dari bahkan teman lama yang direkomendasikan lagi. Terus juga mutual crew dari projek-projek sebelumnya. Jadi itu akan mengalir kayak snowball sendiri. Jadi don't worry, yang paling penting gimana kita membangun komunikasi ke masing-masing krunya. Kita tahu kursus yang diisi dari seseorang terhadap filmmaking tersebut. Nah, ini tadi yang udah dijelbarin di atas di pertama kali waktu kenalan. Tapi mungkin teman-teman bingung waktu kenalan tadi, ini akal aja sih kok ada PC Lab, ada Klopen Lab, dan mungkin nggak pernah familiar dengan nama-nama ini. Kenapa aku taruh lagi slide ini di sini? Ketika kita mempunyai teman-teman yang bisa kita percayai, partner yang kita rasa bisa jalan bareng dengan kita, akhirnya tanpa sadar, itu mempertemukan aku dengan karir ataupun step yang aku lakukan sekarang. Jadi, kenapa aku bisa masuk di PC Cinema? Itu juga karena akses dari waktu aku pernah menang film pendek yang pertama, yang Warda Inspiring Movie Competition. Jadi, believe me or not, dari awal film yang pertama aku bikin di Indonesia, itu ternyata mengantarkan aku untuk bisa kerja di industri yang sekarang. Jadi, tanpa... Waktu itu aku bikin film, waktu itu sebagai director, kemudian filmnya dimasukin ke sebuah platform, dan kemudian adminnya minta film aku yang lama, yaitu film TA aku, karena aku masukin juga distribusi ke sana, dan akhirnya press kit, CV, dan segala macamnya kan juga harus ditaruh kalau misalkan distribusi ya, biar tahu ini filmmaker-nya siapa, setelah masalahnya. Nah, itu yang akhirnya terakses ke pihak dari PC Cinema, dan kemudian aku dipanggil buat masuk ke PC Cinema. Jadi, journey itu bisa datang dari mana saja, dan aku kan nggak pernah memprediksi bahwa film yang pernah kita lakukan, yang pernah kita buat sebelumnya itu bisa mengantarkan kita ke opportunity yang mungkin lebih besar di kemudian hari. Nah, untuk yang lainnya, kayak misalnya pitching forum, dan grant, development lab, dan grant, ini adalah sebuah program yang kita tuh harus menekuni sesi, kita di-mentoring, kita diberi tugas, yang akhirnya kita, pada akhirnya ketika kita berhasil mengerjakan hal tersebut, kita belum disuruh presentasi lagi, perkembangan prosesnya sampai mana. Dan akhirnya kita diberikan hadiah, grant, dana-dana untuk membuat produksi tersebut, ataupun ada kayak price, atau hadiah lagi, ketika kita menjadi proyek terbaik, misalkan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini tidak akan mungkin terjadi ketika kita tidak memiliki partner yang seastifisi dengan kita. Sebagus apapun, teman-teman jadi produser, ataupun sebagus apapun, teman-teman di-direct, kalau tidak bisa, punya semangat yang sama, ke writer-nya, atau ke produsernya, ke partner-nya, di team yang kecil itu, hal-hal pitching, ataupun mengakses dana ini tidak akan terjadi, karena para investor itu melihat di mana kita tuh berkolaborasi, kredibilitas kita, kepercayaan kita, teamwork kita, itu sangat-sangat terlihat, bahkan dari paperwork kita. Jadi, menurut aku ini hal yang tidak boleh disepelekan gitu. Mungkin adanya teman-teman yang jago bikin proposal, tapi tanpa sadar, kita nggak tahu esensi proyeknya apa, kita nggak tahu sebenarnya misi-misi director kita apa, itu akan sia-sia gitu, karena di paperwork-nya pasti akan terlihat bahwa team yang tidak kuat, itu nggak tahu bahasa yang ingin disuarakan melalui proyeknya itu apa. Jadi, untuk memulai hal-hal seperti ini, sebenarnya sangat penting menemukan dulu partner dan team yang bisa dipercaya dan juga berjalan di track yang sama dengan kita. Next. Oke. Nah, tadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu akses dananya apa aja, terus distribusi atau proyek marketnya itu apa aja untuk film pendek, besok aku akan kasih list-nya, dan besok itu benar-benar akan jadi sebuah technical session, karena bahkan aku nanti bakal kasih sisi-sisi kalau mau pitching, director harus seperti apa, harus bisa meyakinkan seperti apa, produser juga harus bisa membuat atau melengkapi proyeknya akan seperti apa. Jadi, ada beberapa poin yang sangat teknis. Nah, untuk teman-teman yang saat ini ikutin sesi yang hari pertama, hari pertama ini memang sangat kontemplatif, dan kalau teman-teman merasa besok adalah hal-hal teknis yang ingin teman-teman lakukan, siap-siap buat besok, tapi untuk teman-teman yang merasa belum butuh atau belum perlu karena masih sedang mencari cerita atau mencari partner, seperti itu, nggak masalah, karena sebenarnya sesi besok itu bisa jadi preparasi buat teman-teman akhirnya tahu nih seenggaknya buat diri sendiri dulu, kayak apa sih skema membuat film pendek tersebut, gitu. Jadi, sebenarnya apapun latar belakang teman-teman, yang penting teman-teman ingin dan pengen tahu gimana cara membuat film. Nah, kalau ada yang mau bertanya untuk yang sesi hari ini, boleh, sekarang kita diskusi. Dan juga kalau ada yang ternyata udah pernah bikin film pendek, bahkan udah pernah distribusi film festival, mau konsultasi ataupun malah sharing, juga boleh banget. Jadi, feel free to chit-chat sekarang. Iya, jangan nggak kaku-kaku banget. Abri, ini yang buat chat-nya mau di, apa ini, kita mau dibaca atau mau kita raise hand aja siapa yang mau nanya? Boleh, kalau misalnya yang dari chat ada yang, ada pertanyaan yang bisa dijawab, boleh dijawab dulu, ntar habis itu mungkin boleh raise hand. kalau yang di chat sebenarnya soal presentasi ataupun proposal. Nah, kalau misalkan hal-hal yang konfidensial, besok bakalan tetap ada aku share kisi-kisinya, tapi berhubung apa namanya, kelas ini di record, jadi hal-hal yang konfidensial banget belum bisa aku share, terutama buat pitch deck, pitch deck yang filmnya itu belum terrealisasi. Jadi, yang baru masuk ke development lab itu belum bisa aku share, jadi seperti itu. Tapi kalau presentasinya, materi presentasinya aja bisa di-share. Oke, jadi ini sistem nanyanya pakai typing aja ya, Bri, atau unmute-unmute? Boleh dari yang chat dulu. Oke, tapi kalau teman-teman mau nanya cepat, juga unmute aja semua. Iya, betul. Oke, ini ada yang nanya, Febri Darmayanti, bagaimana cara mendistribusikan film pendek yang sudah pernah dibuat sebelumnya? Apakah ada website khusus yang deliver film pendek atau secara manual bisa cari screening film? Oke, nggak apa-apa. Jadi, kalau bisa teman-teman mau nanya soal funding distribusi yang sekarang juga nggak masalah, tapi ini buat jadi, apa namanya, measurement juga buat aku buat besok, jadi aku tahu kayak kalau teman-teman tuh ada di mana gitu, biar kita juga tahu menyamakan kalibrasi. kita ada di stage film making yang seperti apa. Oke ya, jadi pertanyaannya distribusi dan gimana strateginya? Dan apakah website khusus buat film pendek secara manual? Oke, jadi pertanyaannya videonya kan jujur panjang, tapi akan aku coba singkatkan. Ini nggak bergantung sama film pendek seperti apa yang teman-teman sedang buat, terutama buat Febri. Febri lagi bikin film pendek seperti apa sih? Apakah film pendek ini dibuat memang ingin diakses oleh banyak orang langsung? Apakah film ini menjadi bukti bahwa Febri ingin ibaratnya mencari tahu nih kayak level kita sebagai creator ada di mana? Misalkan film ini akhirnya dilombakan dulu, dimasukin ke film festival dulu, karena yang menjadi fungsi dari motivasi tersebut bukanlah dengan prestisi atau gengsinya kita bisa berkompetisi dan memenangkan kompetisi, tapi ada feedback dari jernih tersebut. Misalkan kalau film itu menang lomba, kita jadi tahu kita ada di level seperti apa sih? Kita jadi tahu apresiasi orang itu seperti apa? Kita jadi tahu exposure yang kita dapatkan, rekognisi, kita di labelkan sebagai filmmaker seperti apa, cerita kita diterima orang seperti apa, jadi itu sebenarnya jernih distribusi yang secara struktur lewat film pasifal ataupun lewat film competition itu sebenarnya rewarding buat diri kita, itu satu. Tapi kalau misalnya kamu merasa, oh film ini sebenarnya bisa buat, bukan menjadi, motivasi kamu bukan itu, tapi kamu pengen diakses sebanyak-banyaknya oleh orang, itu platformnya akan beri, yaitu misalkan kamu bisa bekerja sama-sama organisasi yang sudah memiliki platform atau full audience yang lebih besar untuk mempromosikan film kamu misalkan. Karena disini aku berbicara sebagai independent ya, sebagai independent kita pasti tidak memiliki full audience yang masif gitu, karena kita kan juga baru memulai. Tapi ketika misalkan kamu bisa menggandeng institusi ataupun menggandeng organisasi yang mau menyebarkan, membuat press release, membuat press kit, tentang gimana ini film apa, film seperti apa, menulis di media, terus dibuat pemutaran, pemutaran di kelompok-kelompok, itu jauh lebih menyenangkan menurut aku. Daripada kita hanya rilis di YouTube atau rilis di platform-platform yang tujuannya hanya menonton pribadi gitu. Jadi kalau menurut aku, aku sangat menyarankan banget buat independent filmmaker, khususnya buat yang film pendek, akan sangat rewarding ketika film itu diperbincangkan oleh banyak orang, tapi kita dengar reaksi itu gitu. Sebagai filmmaker-nya kita dengar reaksinya, termasuk komen memang di website ataupun di YouTube, tapi kalau merasakan reaksinya secara langsung, penonton nyamperin kita, terus dia ngomong ke kita kesan-kesannya, ataupun ada orang-orang organisasi, ataupun top level yang akhirnya nyamperin ke kita karena menonton film kita lewat acara, itu juga sangat bisa menilai diri kita lah gitu, ada di setiap apa. Jadi kalau kamu bisa jawab di sini, saya film apa nih, film people apa yang kamu sedang kerjakan, aku bisa lebih spesifik lagi buat ngasih tahu advice-nya seperti apa. Terus, apakah wajib dari Helmi Mahaputra, apakah wajib film pendek berformat one event atau one place? Saya kemarin membuat film pendek dan juara tiga gram media short film pasifal namun menggunakan format yang tidak seperti itu. Mungkin bisa diri buka, terima kasih. Oke, jadi kalau kata wajib memang tidak, pastinya tidak, karena format film pendek itu sebenarnya ketika kita bisa sanggup menyampaikan dalam durasi yang singkat tanpa harus bertele-tele ataupun membingungkan bagi penonton, pastinya film itu akan berhasil, message-nya akan seperti itu. Jadi exercise di sini adalah konsepnya bukan untuk memutlakan bahwa film pendek harus menjadi dua aktor, satu lokasi, minimal resources, tentu saja enggak. Tapi ketika kita sudah berhasil melewati exercise seperti itu, kita dengan minimal resources kita berhasil menyampaikan ide gagasan atau pesan yang kuat, maka kita ibaratnya kita akan menjadi lebih leluasa nih untuk bereksperimen di next project-nya. Either itu misalnya satu film pendek menceritakan kejadian 6 hari misalnya, atau satu film pendek menceritakan kejadian yang ada flashback-nya gitu. Jadi itu sebenarnya kemampuan tersebut sudah sangat bebas bagi kreatoran dan sebuah eksplorasi. Namun ketika kita sudah sadar bahwa makna dialog dalam film pendek sangat krusial, makanya less dialog atau no dialog itu sangat penting karena film pendek itu lebih berfokus pada aksi, pada reaksi, pada event, yang hal-hal tersebut, hal-hal yang sangat visualisasi, maksudnya bisa jelas gitu. Gitu ya, jadi bukan harus. And congratulations for winning the short film festival. Terus, selama buat film pendek, Kak Anissa cerita pernah membuat film dengan beranggotakan tiga orang. Bagaimana membagi tugasnya? Ya, gitu. Epic banget sih, maksudnya tiga orang, tapi satu orang, jadi satu orang ini bertugas sebagai producer dan juga editor. Jadi, waktu itu aku jadi produser, aku editor. Terus, juga somehow aku asisten in lighting. Terus, yang kedua, directornya pegang kamera, terus, colorist juga, jadi colorist juga. Terus, habis itu, si satunya lagi, itu, jadi asrada, tapi juga jadi asisten kamera, terus, jadi sound recordist. Kebayangkan kayak gimana. Nah, tapi mungkin kalau misalnya secara proporsional memang gak ideal banget, tapi, kembali lagi disesuaikan dengan proyeknya. Karena, kebetulan, proyek aku itu sangat film yang poetik. Jadi, film yang poetik itu tidak begitu banyak pengadeganan yang terstruktur. Jadi, kita membuat fragment-fragment aja di dalam filmnya. Nah, makanya penerapanku yang sangat minimalis itu sangat kelepasan di dalam film itu. Dan, kemudian, paling penting adalah kita, kru ini tuh mau, apa ya, mau tahu, kayak, gak perlu disuruh gitu loh. Jadi, dia udah tahu inisiatif di mana dia harus nge-backup sesuatu. Dan, kita gak pakai, apa namanya, gak pakai set yang, set kita cuma satu, kamar dan outdoor, aktor kita cuma dua. Jadi, ceritanya betul-betul kita desain dengan adanya resources yang kita punya. Jadi, itu daya entrepreneurship sebenarnya. Jadi, daya entrepreneurship di mana memaksimalkan potensi yang ada dan juga memaksimalkan surrounding yang kita punya. Gitu. Karena film-film zaman dulu pun juga sebenarnya berawal dari hal-hal seperti itu. ketika kita ingin berbicara atau mengaktualisasi apa yang kita pikirkan. Sebenarnya, alat, ataupun juga orang, SDM, itu tuh urusan ke belakang gitu. Urusan berikutnya. Ketika kita punya, ayo. Tapi, yang keterbatasan yang kita miliki, kita sebenarnya tetap bisa menyuarakan apa yang kita rasakan. Terus, ya itu tadi pembagian tugasnya. Jadi, kebetulan memang tiga-tiganya punya pengalaman di bidang-bidang itu dan siap untuk triple job. Terus, kalau aku pernah bikin film pendek, mulai ngerintis PH sendiri dari Putri Sabila Al-Shifa. Film kemarin sempat juara di perlombaan tingkat mahasiswa dan lagi di-submit ke banyak festival. Nah, untuk kedepannya, apakah sebuah PH penting punya siri khas di film-film yang diproduksi? Oh, menarik banget pertanyaannya. Nah, kalau buat Putri, ini sebenarnya aku tuh selalu, ini buat personal opinion aku ya, dari awal aku sekolah film, aku selalu bilang, aku pengen bikin PH, aku pengen bikin PH, karena pengen punya rumah produksi, kayak gitu. Tapi setelah aku lulus dari sekolah film, it changed my mind like a lot, gitu. Jadi, awalnya aku pengen bikin PH, tapi setelah lulus malah aku bilang, kayak, kenapa harus punya PH, gitu, kenapa harus punya rumah produksi sendiri. Nah, sebenarnya ketika teman-teman tahu dulu esensinya apa sih rumah produksi tersebut, rumah produksi itu sangat penting ketika teman-teman pengen mengelola secara legal, secara finansial, secara jangka panjang, perlu komitmen di dalamnya. Ketika teman-teman mungkin bikinnya ketika mahasiswa, rata-rata sistem yang teman-teman bentuk pasti dalam bentuk organisasi atau kekeluargaan. Dan itu sangat beda banget dengan sistem rumah produksi yang sesungguhnya, gitu. Nah, ketika pada akhirnya nanti teman-teman lulus dan kemudian ingin secara profesional menekuninya, itu harus sangat-sangat komitmen dengan itu. Jadi, akta kepemilikan, kemudian konsep bisnisnya akan seperti apa, generate income yang seperti apa, produk yang ingin dilakukan seperti apa, test market dulu, kompetitornya seperti apa, jadi seperti berwirausaha, benar-benar berwirausaha. Dan ketika itu menjadi penting, ya itu balik lagi ketika misalkan kamu sebagai kreator, kamu merasa kamu ingin dinaungi oleh PH sendiri, it's your choice. Tapi kalau misalkan kamu sebagai kreator, ingin, apa ya, kalau aku sepribadi sih, aku tuh benar-benar ingin mencari partner dalam artian tuh kreator juga, kreatif peer, instead of rumah produksinya, atau instead of apa namanya, secara legalnya, aku tuh pengen menjadikan film itu sebagai karya, film itu sebagai apa ya, instead of film itu sebagai bisnis, ataupun film itu sebagai mata pencarian utama, gitu. Jadi aku sendiri berprinsip bahwa aku akan punya main source income yang lain, di bidang yang lain, di industri yang lain, but in one side, filmmaking is something that I want to do yang fully, tanpa ada paksaan, ataupun tanpa ada pekanan lah dari banyak pihak, gitu, jadi that's why kayak, I don't think like business really for me to have my own rumah produksi, gitu. Tapi balik lagi ke putri, kalau putri merasa, kamu pengen ini jadi profesional, pengen ini jadi bisnis, kalau harus punya partner, memang kamu komitmen menjalankan struktur as business, bukan sebagai organisasi, atau friendship, ataupun itu, karena itu akan mempengaruhi banget struktural di dalamnya, dan itu akan panjang urusannya kalau teman-teman nggak bisa membagi profesional dan personalnya, begitu. Tapi kalau misalkan ciri khas ya, aku percaya banget bahwa ciri khas itu kolektif, ciri khas itu berasal dari banyak komponen di dalam rumah produksi tersebut, jadi nggak bisa ciri khas itu didipan di awal, ciri khas itu harus beriringan growing, dengan identitas, dengan personality yang teman-teman sendiri buat atau kreasikan di dalamnya, jadi jangan membuat karya, kalau menurut aku, jangan membuat karya dengan, oh kita tuh seperti ini loh, kita harus kayak gini, jangan maksudnya, you change, we grow, dan karya kita juga akan change and grow, dan itu biarkan orang menemukan, oh ternyata ada pattern, ada tone yang di keep, tanpa sadar ini ada terus, tapi once you want to experiment with something else, it's go ahead. terus, hi kak, dari SNF, hi kak, bagaimana strategi untuk mengembangkan komunitas lewat film pendek, terima kasih, sorry, salah ya, Wittari Defensa, sorry, sorry, kalau kak, aku penasaran tentang hal yang membuat kakak termotivasi untuk masuk ke industri perfilman ini, apakah, terima kasih. Oke, Wittari dulu ya, sorry, oke Wittari, motivasi, kalau mau ngomong informasi, it's been a long time ago since I was in Almeni waktu masih SD, suka banget ngeliat iklan, dan waktu itu aku nggak sadar kenapa aku bisa ingin iklan banget ya, misalnya iklan A muncul tuh aku tahu mau apa-mau apa si karakternya, ataupun aku tahu jinglenya, kayak se-memorable itu. Sampai akhirnya aku mikir videoclip juga gitu, jadi aku tuh buat iklan dan videoclip aku tuh bisa ingat waktu masih SD. Baru lagunya muncul, aku tuh udah tahu kayak, bahkan di radio doang lagunya aku tuh tahu videoclipnya tuh kemarin aku nonton kayak gini, kayak gini, akhirnya aku ngerasa kayak aku sangat apa ya, nggak suka ngebaca buku, tapi kok aku sangat into banget dengan visual, akhirnya aku suka ngegambar, akhirnya aku suka edit-edit, waktu itu aku suka pakai movie maker gitu, ngedit-ngedit video, yang aku download-download ilegal dari Youtube, terus aku edit-edit, akhirnya aku ngerasa waktu SMA, jadi SMP aku suka ngedit-ngedit video, waktu SMA aku akhirnya coba tes psikologi, minat aku tuh sebenarnya apa. Jadi waktu SD suka ngegambar, suka nontonin videoclip, iklan, terus saya mulai ngedit video, akhirnya waktu aku tes, ternyata aku punya minat di sinematografi, jadi itu sangat sadar banget, padahal aku nggak punya background keluarga yang seni, keluarga aku sains dan ekonomi, sangat nggak pernah terpapar oleh hal-hal yang kreatif sebenarnya, tapi waktu aku tahu ternyata motivasi atau minat aku tuh sinematografi, saat itu aku cari tahu sinematografi itu apa, kenapa kok aku bisa minat itu waktu SMA, sebelum akhirnya aku memutuskan ambil kuliah, dan waktu itu akhirnya aku ngerasa, oh ternyata aku tuh suka dengan menceritakan sesuatu lewat gambar, oh ini sinematografi, ternyata jadi benar-benar baru tahu sinematografi itu pas SMA, nah cuman sayangnya aku nggak punya kesempatan buat sekolah film waktu itu, karena alasan-alasan ya maksudnya keterbatasan ekonomi dan segala macemnya, akhirnya aku kuliah di komunikasi, ilmu komunikasi, dan di saat itu aku pernah dapat mata pelajaran dokumenter, aku senang banget, terus ada pelajaran iklan, bikin iklan, dan akhirnya ada pelajaran bikin film tendek walaupun cuman satu semester, kemudian aku ambil skripsi di TV, karena itu akses yang bisa aku dapatkan di TV nasional di Indonesia, terus akhirnya aku mencoba ngeskripsiin peran produser, nah disitu aku baru tahu oh produser tuh kayak gini di TV semacamnya, akhirnya aku ambil beasiswa, tes beasiswa untuk dapatkan sekolah film di Inggris lewat LPDT gitu, jadi itu been a long journey motivasinya, dan motivasinya itu bahkan di recall back recall back lagi gitu, sempat aku ngerasa mungkin aku cocok di TV aja, media aja, sempat melupakan mimpi itu, tapi akhirnya aku sadar lagi kayak motivasi aku, I want to do film like so badly, like I want to make it up, dan itu sesuatu yang gak bisa aku lepasin gitu, kayak sesuatu yang kayak kalau misalnya aku lepasin opportunity-nya, kayak, ya you don't even have it anymore, gitu, kalau once aku misalnya jadi, apa, jadi publications ataupun jadi, apa namanya, jadi media, mungkin aku gak akan bikin film at all, jadi ya, motivasinya comes from internal, dan mungkin dari, dari apa yang aku observe sempurna aku pikir, gitu. Terus, abis itu, SNF, bagaimana strategi untuk mengembangkan komunitas lewat film pendek, terima kasih. Ini pertanyaannya menarik banget, walaupun aku gak pernah ada di komunitas film, tapi, aku lakinah, karena aku pernah banyak sharing dengan teman-teman founder komunitas film, dan menurut aku, terutama ya, aku lahir, misalnya aku, bukan lahir, aku besar di Sumatera Barat, dan kemarin aku baru datengin Padang lagi, buat sharing, dan ada beberapa komunitas di Padang, yang juga bertanya hal yang sama kayak gini, gimana sih caranya dari komunitas film yang teman-teman itu penyuka film, nonton film, mengkaji film, kemudian gimana caranya kita mengembangkan lewat film pendek, gitu. Saya akhirnya untuk be kreator, gitu kan. Itu sangat menarik banget, karena justru teman-teman tuh harus berbangga, karena teman-teman punya bank of resources, observasi yang udah dilakukan bertahun-tahun, misalnya sering menonton, mungkin dari SMA, sering, apa, sering meliancin, bahkan kalau misalnya keko ya, kayak filmnya kayak gimana, trivia-trivia-nya, segala macam. Jadi, tinggal mengaktualisasikannya. Dan sebenarnya dengan nama komunitas, teman-teman tuh lebih bisa mengakses dana-dana, gitu. Itu jauh lebih kredibel ketika ini adalah proyek yang merepresentasi sebuah komunitas. Komunitas either penyuka film ataupun penggiat film. Jadi sebenarnya yang perlu teman-teman persiapkan adalah berembuk satu cerita, satu proyek, menentukan satu orang ataupun satu-dua orang yang ingin berjuang menjadi representatif teman-teman, tapi percayalah benefit dari film ini ataupun proyek ini diterima di beberapa forum atau dibiayai, itu adalah untuk mengangkat teman-teman juga, gitu. Mengangkat kepercayaan orang terhadap komunitas film di Padang, komunitas film di Banjarmasi, komunitas film di NTT. Jadi kayak all over the places now, gitu. Jadi justru itu mau jadi benefit buat teman-teman buat membuka pintu, gitu, dengan membawa nama komunitas. ada jumlah orang, berapa orang di sana, yang minatnya sama, gitu, ada berapa orang yang memiliki SDM atau tenaga yang ingin membuat mewujudkan proyek tersebut, gitu. Jadi jangan berpikir kalau kita di komunitas, yaudah, kayak kita jadi observer aja, gitu. Well, that's another thing, tapi kalau ketika teman-teman ingin menyuarakan sesuatu yang sangat perlu diungkapkan dan ingin diseritakan awal film, itu sebuah hak dari teman-teman walaupun merepresentasikan komunitas itu membuat karya menjadi filmmaker juga, gitu. Jadi, kalau secara kolektif, ya balik lagi, itu berarti produk yang dicetakan oleh kolektif, berarti dari komunitas, film komunitas, komunitas, gitu. Jadi, tidak dimiliki oleh individual. Hanya hal-hal tersebut yang perlu dirundingkan dulu, gitu. Gitu sih menurut aku. Jadi, sebenarnya semangat buat teman-teman di daerah, karena ada banyak bantuan juga buat film konsil di daerah-daerah yang udah dicanangkan, gitu. Jadi, keep persisten aja, gitu. Dan berkreasi, brainstorming soal cerita yang tepat buat di eksekusi. Kak, kasih tips buat dari Ishak Maulan, Kak, kasih tips biar menang film kasifal itu seperti apa. Soalnya udah beberapa kali kasifal nggak menang-menang. Sebenarnya ada teknis khusus nggak sih, Kak? Soalnya kita dari filmmaker in the United. Ya. I feel you guys. Kayak aku beberapa kali aku juga kalah kok. Beberapa kali aku pernah nggak di-accept project-nya dan actually rejection itu make us stronger, itu bener banget. Karena dari awal aku nggak pernah belajar pitching yang betul-betul terstruktur, gitu ya. Aku belajar itu dari experience aja. Aku datangin semua seminar tentang pitching, even itu yang pitching internasional, ataupun yang pitching yang lokal, yang nasional. Aku dengerin dulu aja mereka maunya apa. karena setiap institusi, setiap yang mengadakan acara selalu beda-beda requirement yang betul kok. Mereka selalu beda-beda. Ada yang minta statement, ada yang minta breakdown budgetnya seperti A, ada yang minta budgetnya seperti B. Beda-beda banget. Tapi ketika kita ter-edukasi oleh banyaknya kriteria tersebut, akhirnya kita bisa tahu nih, kayaknya kredibilitas kita tuh sebenarnya dilihat seperti apa sih. bahkan dari kata-perkatanya tuh bisa membedakan kita tuh apa. Misalnya dari motivasi director aja, aku sebagai produser selalu baca ulang dulu, kayak baca ulang lagi. Karena ketika kita, kalau kita selalu submit sesuatu tanpa memikirkan kita sebagai pihak eksternal, itu akan sangat sulit. Kadang bahasa kita tuh terlalu internal gitu. Jadi kita aja yang paham gitu. Sudah sepakat ceritanya kan seperti ini. Tapi ketika orang orang awam yang baca ataupun nanti screener yang baca, kita harus memposisikan lagi kayak, oh kalau kita sebagai screener, kita nggak tahu ini filmmaker siapa. Kita bacanya gimana ya. Bahkan sinopsis paragraf pertama tuh penting banget. Dua kalimat di awal, logline penting banget, premis di awal sangat penting. Itu kan gambar yang kalian pakai buat merepresentasikan proyek tuh sangat penting banget. Jadi karena screener itu pasti cuma ngeliat proyek kita either itu 5-30 seconds buat di screening awal gitu. Nah, tapi itu hal teknis. Tapi secara general yang paling kunci adalah ketika kita mau submit sebuah proyek adalah kita harus punya partner buat brainstormnya. Walaupun kita submit buat di screening sendiri, misalnya kita baru sendirian ataupun kita baru punya satu teman, jangan lupa kita bisa kok ajak satu orang berdiskusi. Soalnya ada satu orang yang memang udah pernah experience segala macemnya. Cuma jadi screener quick aja, quick screener aja. dan coba kita tes kalau kita liatin ini kira-kira dia bicara apa ya gitu. Nah, kadang-kadang filmmaker tuh suka gak mau kayak gitu karena takutnya kalau didatin ke orang nanti idenya dicuri, nanti orang ini apa namanya gak akusisi ide kita. Justru pemikiran-pemikiran yang kayak gitu ya mau aku harus dikurangin karena kalau misalnya kita kayak gitu terus kita gak akan maju. Ide itu akan ada banyak similar ideas gimana aja tapi ketika kita yang ngelakuinnya kita punya twist disana kita punya skill kita punya purpose di dalam situ yang kalau orang lain lakuin gak akan sama dengan apa yang kita lakuin gitu. Jadi believe in yourself first gitu. Langsung tanya ke orang yang kira-kira bisa ngevalidasin oh ini projeknya bagus atau ini udah jelas sih baca sinopsisnya. Bahkan gak harus gak harus orang film ya. Aku aku punya ayah orang tua yang suka baca dan akhirnya aku tanyain kayak kalau misalkan baca ini menariknya filmnya itu bahkan udah jadi satu poin buat aku buat akhirnya maju buat oh ya aku submit gitu. Jadi cuma perlu one validation dari orang yang kamu percayain dan punya kredibilitas lah di dalam situ. Itu tipsnya ya. Tapi kalau secara teknis banyak banget yang tadi aku bilang word by words dan cara kita nge-represent secara visual ever working. Terus dari Dwi Padia Disa eh sorry dari Fauzi Ardiansyah ada pengalaman cerita yang udah di-peaching-in tapi gagal Kak. Oh ya ada satu. Pernah aku ikutan pushbank pushbank teaching ke SELEK untuk jadi 10 projeknya tapi akhirnya aku gak dapet brand pembiayaan dari pushbank dikarenakan selama mentorship itu aku pun sama direktur aku tau kalau ternyata kekurangan kita tuh apa. kita somehow gak confident buat saya. Jadi aku tuh bahkan baru tau motivasi aku mengerjakan projek itu tuh kayak 5 menit sebelum pitching. Kebayang gak sih kayak kita tuh selama program kita dibekali tapi kita tuh masih questioning kayak sebenernya kita mau ceritain apa sih sebenernya kita tuh mau bawa ini kemana sih. Tapi ketika kita di final day pas kita mau pitching ulang 5 menit sebelum itu aku baru kayak gitu kayak oh well ini ternyata yang selama ini ini ada aku rasain tapi gak bisa ngeartikulasiinnya gitu. Dan itu menurut aku jadi journey yang menarik walaupun kita gagal gitu karena projek lain jauh lebih siap dan jauh lebih matang. Kita jadi sangat berterima kasih dengan proses itu kita akhirnya berhasil pitching di Katara gitu di projek pitching seberikutnya gitu dapat hadiah juga dari Pusbang dapat hadiah grant dari Pusbang jadi somehow we have to take like another broad path gitu kayak mungkin beda dari yang kita ekspektasiin tapi at the end of the day kalau purpose kita makin tajam akan tetap dapet juga kok buat diri kita gitu film itu jalan bukan buat diri kita sendiri sih sebenernya tapi buat tema dan isu yang pengen kita bawa yang pengen kita ungkapkan gitu percayalah itu akan ada jalannya gitu and it works terus dari Dwi Padia Disa mbak mau nanya soal fitment lab dan funding mereka jadi kalau logic wise setiap aku datangin mentorship ataupun acara sesi-sesi tentang pitching dan funding mereka selalu bilang portfolio at least you have to make like one short term buat apa namanya buat mendeskripsikan secara kreatif kalian tuh seperti apa betul kok sesi portfolio kita gak bisa skip gak pernah bisa skip karena selalu ada di requirement-nya apapun proses pitching dan funding-nya apalagi market project market dia akan tanya track record kita kayak apa tapi akhirnya aku nanya lagi ke orang-orang yang sering tembus pitching dan funding mereka bilang memang itu penting tapi ketika kita bisa mendeskripsikan tujuan baru kita misalnya kayak ya gimana kita belum bikin film orang kita film kita baru misalnya kita baru berpengalaman satu dua kali bikin film tapi we want to say like this project is gonna be something the next level of us kayak something that we want to enhance it kayak kita mau bikin ini tuh jadi sesuatu proof gitu karena bahkan aku punya 15 film pendek yang pernah jadi portakoli waktu kuliah tapi I don't see myself in every single project gitu misalnya kayak kita grow tadi aku bilang we change we have something different vision now kayak kita bisa lihat dunia lebih clear sekarang kita tumbuh dewasa karya-karya yang kita bikin sebelumnya mungkin somehow nggak reflect diri kita yang sekarang lagi gitu jadi I found just one pieces by pieces aja yang buat akhirnya kita jadiin itu portfolio bahkan somehow beberapa tempat itu minta kayak satu satu scene aja yang buat jadi portfolio bukan satu film tapi satu scene aja kayak yang the best that we have done gitu loh jadi kebayangkan perspektif orang yang memberikan funding itu juga broad kok jadi dia nggak akan juga cuman judge by portfolio only tapi dia juga lihat motivasi di project baru ini tuh apa gitu apa sih pentingnya mereka berdua ini atau mereka berteam ini mengeksekusi film ini tuh apa gitu jadi gimana kita menembusnya kalau misalnya kita nunggu portfolio terus kita we don't move gitu kita stuck jalan di tempat aja tapi yang aku pelajarin setahun terakhir ini tuh aku selalu tabrak lari aja aku selalu apply everything every opportunity once I get rejected I look back kayak apa yang aku kurang kemudian aku lakuin lagi di next opportunity gitu jadi menurut aku sebagai kita self-learner kita perlu banget untuk tidak memiss out opportunity karena once you wait for you are ready kayak kapan mau kapan kita ready gitu tapi selalu baca teliti dan perbaiki apa yang pernah kita skip ataupun kita gak tau caranya akhirnya kita jadi tau kita perbaiki lagi di next opportunity itu juga yang membuat aku akhirnya dari yang national teaching akhirnya sekarang berani buat maju ke international teaching karena tanpa sadar selama setahun ngelakuin yang nasional kita tuh ke shape sendiri gitu kayak jadi tau apa yang harus kita ungkapin apa yang enggak apa yang harus ditulis apa yang enggak terus juga belajar dari orang yang sudah sangat berpengalaman yang sudah sering mengakses dana dari internasional tanya-tanya terus kayak apa sih yang membuat proyeknya distinktif dari negara lain gitu dan itu sangat membantu banget sering bertanya dan mengulik requirement terus dari Rizal Abdillah kalau kak untuk filmmaker daerah bagaimana proses pengdanaannya jika perusahaan yang kita tuju berada di luar daerah apakah itu bisa atau secara lain tips dari kak Anissa untuk filmmaker daerah yang ingin mendapat kendanan oke Rizal sebenarnya gini kalau buat di daerah tadi aku bilang kalau misalkan teman-teman membawanya sebuah komunitas mungkin lebih mudah ya karena ada film konsil yang menaunginya jadi kayak ada jembatan lah antara filmmaker lokal dengan nasional atau pusat gitu tapi satu hal lagi yang perlu aku pengen pengen ingatkan lagi ke teman-teman di daerah adalah independennya film daerah itu jujur harusnya lebih apa ya lebih brutal dibanding yang orang-orang di nasional karena apa yang nasional sebenarnya sangat tertarik buat ngembangin ke daerah jadi makin teman-teman sering bikin portfolio makin bikin filmnya diperbincangkan bahkan bikin filmnya viral pasti ujung-ujungnya kayak sekarang misalnya daerah tuh nyari film eh misalnya nasional tuh nyari filmmaker daerah siapa cuman sebut satu kota siapa yang kesebut duluan itu dia yang kayak oh dia tuh yang sering jadi membuat eksistensi di daerah sebenarnya jauh lebih accessible ya misalnya menurut aku dibanding membuat eksistensinya itu di pusat lagi gitu karena di pusat ada banyak banget orang yang berkecimpung di dunia audiovisual gitu yang ujung-ujungnya malah membuat persaingan ataupun rate harga pun jadi carut-marut gitu jadi lebih baik menurut aku sih fokus di daerah dan potensi-in dulu ke klien-klien yang ada di daerah dulu once you have like good portfolio nanti kayak coba ngobrol ke akses-akses funding yang kayak film konsil gitu itu biasanya pasti dana-dana pusat kalau yang dari pemerintah pasti dapat situ dulu terus setelah itu ketika teman-teman jadi apa ya punya nama di daerahnya pastinya nanti ketika film panjang ataupun ada rumah produksi yang mau syuting di daerah tersebut terus segala macemnya dia butuh backup butuh orang yang expertise disitu dia gak akan ragu-ragu karena oh oke dia udah sangat known nih di lokal gitu tapi kalau kenyataannya sekarang sangat sulit mencari filmmaker yang being known di komunitasnya di lokal tersebut jadi sebenarnya teman-teman daerah harus bisa membuat nama itu sih misalnya nama tradibilitasnya tadi gitu ada beberapa daerah yang juga sebenarnya sudah sangat baik gitu misalnya kayak Jogja juga misalnya orang ketika kita misalnya produksi sekal macemnya they believe gitu kalau oh ya mereka bisa kok gitu tapi secara komunitas bisa tapi secara individual juga bisa teman-teman kalau misalkan memang company udah punya company punya PH di daerah tersebut optimalkanlah semua kegiatan ataupun corporate yang kira-kira mau di brandingin ataupun punya short film yang sangat soft di channelnya lakukan dulu di situ setelah itu pasti nanti ujung-ujungnya pusat tuh akan pengennya berkembang kok di daerahnya gitu tapi kalau misalkan pengen ngeakses dana yang serang ikuti aja kompetisi ataupun project market karena project market dan kompetisi itu tidak membatasi hanya Jakarta aja malah dia minta dari berbagai daerah gitu itu salah satu alternatifnya kenapa kompetisi ataupun project pitching itu penting tapi kalau antara institusi langsung atau antara corporate langsung emang pastinya akan kulit karena korporasi di Jakarta pasti akan fun prefer orang yang institusi di Jakarta kecuali kalau dia punya cabang di daerah-daerah gitu itu akan mempermudah pastinya pengerjaannya dengan filmmaker lokal dibanding di Jakarta gitu oke semoga menjawab ya Rizal kalau tipsnya tadi intinya go for local first and then it will find a way what help me oh thank you ada link filmnya teman-teman kalau mau nonton film kak Muhammad Isra Ramadan kak rekomen sekolah film yang ada di luar negeri dan di dalam negeri dong di dalam negeri pastinya ada IKJ ada IC ada WMN ada IDS ada juga beberapa tahu aku kayak BINUS gitu ada ada school ada apa film film majernya bahkan ada special effect ada DKP-nya jadi that's cool maksudnya buat bikin animation tapi kalau buat tapi kalau buat di apa namanya di luar negeri teman-teman tuh sebenarnya banyak banget akses yang bisa dilacak ya ada namanya kayak topuniversities.com dan browsing scholarship itu ada banyak banget tinggal di sort out by major majornya bisa film only atau film NTP ataupun digital filmmaking atau kalau yang tertarik buat special effect buat lebih animation juga bisa langsung search browsingnya itu tapi kalau aku kemarin aku intendednya untuk di only looking for US UK sama Hong Kong kenapa Hong Kong waktu itu karena waktu itu I don't know kayak I thought like I would be like a screenwriter jadi ada kayak kayak apa namanya course yang khusus buat script writer dan menurut aku Hong Kong juga sangat terakses untuk international international language jadi aku gak perlu belajar bahasa lokal kayak di Korea kayak kita harus at least ngerti basic Korean jadi ya menurut aku salah satu yang paling bisa tuh salah satunya di Hong Kong gitu tapi Australia juga bagus banget terus juga ada beberapa di New Zealand jadi kalau S2 masih banyak guys tapi kalau misalkan yang S3 itu rata-rata film itu rata-rata film studies dan film research jadi kalau teman-teman mau go ahead buat sekolah yang praktek kayak aku masih bisa di jengjang yang S2 tapi kalau S3 sulit banget rata-rata mungkin yang praktek mungkin documentary gitu terus dari Imam Syafi apakah penting berkenalan dengan programmer film festival wah penting banget sih penting tapi maksudnya you don't have to be like selling yourself to them tapi kayak at least tau aja kayak being known kayak cuman misalnya kayak say hi dan at least dia tau interes kita sebagai filmmaker tuh sejauh apa but don't expect more gitu karena buat jadi jadi programmer tuh sulit loh dia harus mengkurasi banyak film dan dengan kuota gitu jadi it's not their fault kalau bisa film temen-temen gak masuk atau tidak terkurasi gitu pastinya mereka punya fokus dan tujuan tiap tahunnya beda-beda mau memprogram film apa yang akan masuk ke film festivalnya gitu tapi kalau buat kenalan and being known itu bagus sih dan itu recommended sih at least you know kayak jadi filmmaker yang bukan cuman asik sendiri gitu tapi kita tau perkembangan apa sih yang terjadi di film festival gitu ada siapa aja di daerah lain gitu di filmmaker malang siapa filmmaker lalu siapa gitu jadi itu is good thing to get get connected via programmer terus Jimmy Tenedi bagaimana cara dapat beasiswa di sekolah film kak it's another session maksudnya kalau cara dapat beasiswanya mungkin kalau teman-teman go for film school yang bener-bener film school karena kebetulan aku gak ke film school aku itu kalau ambasiswa ke Kingston University yang fakultinya School of Arts jadi kita itu public misalnya kayak public university cuman ada filmmaking majornya jadi terbuka untuk semua orang di berbagai major di S1-nya jadi gak terbatas harus S1-nya itu filmmaking tapi akan berbeda ketika teman-teman go for London Film School yang bener-bener atau NFPS di UK yang bener-bener minta S1-nya itu film atau TV atau at least special post-production gitu editor atau yang bisa media lah gitu jadi akan sangat berbeda gitu jadi kalau buat beasiswanya balik lagi beasiswa seperti apa gitu kalau misalnya ke US mau pakai Fulbright kah kalau ke UK ke Eropa ke Perancis misalnya sekolah film di Perancis mau Erasmus kah atau ke Australian scholarship di Aussie jadi dan juga misalkan ke Busan misalkan ke Korea ada juga partial grant ataupun scholarship dari kampusnya jadi ada banyak tipe apa namanya beasiswa gitu kemana yang aku lakukan kemarin aku datengin semuanya tapi aku submit pertama LPDP jadi aku terseleksinya lewat LPDP jadi itu requirement yang beda karena dilakukan oleh pemerintah kita sendiri gitu jadi caranya panjang oke baca aja website semuanya website dan semoga harus dilakuin sih jangan dibaca aja terus buat Rahmi Utami kalau mau dapat beasiswa keluar negeri harus bisa bahasa negara yang dituju apakah kalau kita belum lancar dan benar menggunakan bahasa tersebut masih bisa mendapatkan beasiswa aku kalau aku case-nya aku emang cari aman aku apply ke negara yang pakai bahasa Inggris aja karena even though kayak aku pernah belajar bahasa Jepang dan pengen sekolah film di Jepang tapi aku tahu kayak di Jepang lebih expertise-nya ke teknis dan I don't think I have jadi aku terlanjur S1 itu nggak nggak ngedit lagi nggak bikin-bikin teknis lagi gitu yang kayak waktu aku di SMA jadi I think I've lost some skills dan aku ngerasa nggak cukup nih waktunya buat bikin portfolio kayak gitu lagi jadi akhirnya aku go for negara yang bisa pakai bahasa Inggris aja gitu jadi memudahkan aja sih menurut aku buat proses adaptasi even waktu di UK aku masih dealing struggling buat aksennya gitu kan sebulan pertama lah aku pusing banget kayak belajar tuh kayak mabok gitu loh kayak satu kelas dua jam aja tuh rasanya kayak pusing banget gitu karena harus pay attention by sentence gitu tapi lama-lama bulan kedua kemudian terus akhirnya oh tanpa sadar we actually can pick up some aksen juga gitu jadi kayak oh yaudah jadi lebih mudah kalau bisa bahasa Inggris sih dibanding bahasa yang lain tapi kalau yang di Perancis teman aku harus belajar bahasa Perancis dulu sih at least satu tahun dan dapetin level yang bisa dibolehin green light buat berangkat gitu jadi ya balik lagi ke teman-teman gimana siapnya mau belajar atau mau pelajarin budayanya juga it's up to you 15 menit lagi oke boleh gak sih meletakkan biaya sewa alat-alat syuting di proposal karena gak punya alat of course jadi bahkan ini penting banget sih buat teman-teman jadi bukannya gak boleh malah harus banget bahkan gaji teman-teman sebagai independent harus dimasukin jadi gak ada yang kayak mikirnya independent gak ngegaji diri sendiri salah banget jadi independent means that we access public fund we access grant tapi doesn't mean kita malah tidak menghargai diri kita sendiri gitu dan itu yang aku selalu terapin jadi aku gak pernah ingin mengeluarkan dana dari kantong sendiri juga buat film film gitu jadi that's what makes make it make sense gitu independent means that karyanya yang bersuara bukan meaning kita gak punya uang buat mengeksekusinya gitu oke terus boleh minta siaran ulang oke siaran ulang kayaknya dari kampus dikasih terus ada terakhir Amir kasih sarannya dong kak untuk yang ingin memulai create sebuah karya short term tapi ragu karena masih takut hate dari orang hmm takut hate dari orang-orang buat Amir bahkan aku sebenarnya karya-karya film pendek aku sebelum-sebelumnya aku juga ada somehow yang aku malu ya misalnya buat nonton lagi somehow itu kayak guilty-nya filmmaker yang kita udah bikin capek-capek terus edit terus kita kayak kok gini sih terus kayak males buat ditonton sama orang tapi yang aku pelajari dari selama proses filmmaking adalah hal tersebut yang harus kita kalahin justru the battle is in ourselves bukan dari orang hate sih bukan dari orang kayak justru dari kita sendiri once we found the peace kayak once kita ngerasa kita bangga sama yang kita lakuin bangga tuh bukan karena hasil look kameranya colornya atau hal-hal seperti itu tapi kita bangga dengan proses dibaliknya kita bangga dengan orang-orang yang udah dedicasi ke projeknya akhirnya kita pengen say it out loud that's just our film that we want everybody to watch this film itu baru sebuah kebanggaan tersendiri buat diri kita dan menurut aku sebagai kreator itu yang harus kita terapin terus-terusan selama kita berkarya karena percuma kalau kita berkarya tapi kita punya hesitate yang besar kita punya keraguan internal bahkan bahkan kita mikirin kata orang gitu itu sangat sesuatu yang tidak boleh kita pikirin menurut aku yang paling penting harus kita pikirin itu tujuan dari filmnya tujuan yang mau dibahas orang yang akan terbantu lewat film ini terus orang-orang yang udah berdedikasi dihandesin dari film ini itu yang harus kita perjuangin jadi kalau kalau kata orang itu akan sangat toxic ya buat kita apalagi kita kreator-kreatif jadi kalau bisa that's the least thing that you you know kayak yang kamu pikirin gitu kalau takut di-hate well ya maksudnya kayak itu tuh sangat-sangat apa ya sangat gak bisa disstandarisasi lah hate yang seperti apa juga aku gak tahu sih makna dari yang pertanyaannya ini tapi mudah-mudahan hate-nya mungkin cuman sebatas dislike di-dislike di youtube or enggak enggak lolos speaking or enggak lolos kompetisi mungkin gitu tapi it doesn't matter at all kayak doesn't even matter malah gak penting banget buat mikirin apa kata orang terus kater sih film pendek favorit hmm film pendek favorit tuh oh ada banget sih sebenarnya aku ada list beberapa film pendek yang terutama kayak ya film pendek yang somehow aku pengen ih gimana sih cara achieve-nya bahkan itu cuman dari film pendek female-fimeo dia aku ada listnya dan itu menarik sih kalau misalnya aku share playlistnya dan itu film-film yang membantu aku waktu bikin film akhir dan juga beberapa film yang aku find out di playlist female aku juga jadi kalau teman-teman bisa akses female nanti aku bakal share ke filmpus playlistnya jadi itu something film pendek yang masih aku figure out yang gini kok bisa sih mereka dengan cuman lima menit bikinnya kayak gini atau kok bisa sih look-nya bahkan musiknya kok bisa kayak gini sih jadi ini yang personal taste ya personal taste menurut aku yang somehow my direction is going towards this film tapi kalau misalnya itu beda selera ya maklumin aja tapi aku akan share ke tim di kampus nanti oke OB wow oke OB panjang ya oke satu lagi ya terakhir buat OB dari pengalaman bekerja dengan kru berbagai latar negara beda tuli bagaimana persepsi Anissa soal film dan filmmaking sebagai kerja kolektif berubah atau enggak setelah sebelumnya belajar secara formal dan mungkin sejujurnya di dalamnya tidak banyak dibahas soal inklusifitas dan representasi betul waktu di secara formal sebenarnya waktu di kampus semua dosen selalu bilang kenapa kita waktu itu kurs aku tuh praktek jadi emang dosen-dosen aku selalu bilang kayak just make it kayak believe ini ceritanya will be you'll find a way you'll figure out once you make it jadi kayak selalu digituin dan itu yang ngerasa kayak berbagai aku pernah ngehandle director director dari norway pernah director itali director austria dan director china dan itu orang-orangnya punya background filmmaking yang ya maksudnya roots-nya juga bagus-bagus dan mereka ngerasa kayak mereka paling tahu nih gitu kan pasti kayak gitu bisa director bikin cerita tapi once we get to know each other ternyata ada universal language and universal vision of film yang ternyata kita bisa bergain gitu ternyata aku ngerti juga kok gitu walaupun aku bukan orang Eropa but actually this kind of issue I got it apalagi yang ngomongin soal psikologi manusia dan segala macamnya tema-tema itu aku pasti langsung mau join jadi produsernya tapi kalau buat yang China somehow itu malah jadi sharing experience yang sama kurang lebih jadi mirip karena ada background Asian-nya jadi ada masalah-masalah issue di ekonomi social issue yang ternyata mirip gitu di negara mereka sama negara kita itu jadi wawasan itu jadi penting banget ketika kita ngomongin kecocokan partnership di film tapi kalau buat keinklusifitasan sebenarnya hal-hal tersebut aku malah dapetin ketika aku tuh hanging out di komunitas di sana jadi aku pernah ke Wire Film Festival pernah ke BAFTA ke ke NFPS aku juga main jadi disitu tuh aku ngerasa kayak oh ternyata yang bikin film tuh bukan anak-anak film school aja karena di acara itu kalau mereka bikin acara biasanya publik dateng kan jadi yang publik-publik itu biasanya malah yang minority yang imigran juga yang pengen pengen dapet access funding juga terus juga yang kayak apa namanya ya misalnya komunitas-komunitas yang minoritas di sana yang pengen mengaspirasiin suaranya jadi aku ngerasa oh ternyata filmmaking tuh broad dan gak cuman di film film community tuh film school aja gitu tapi kalau buat yang inklusifitas teman-teman disabilitas aku dapetin itu di Indonesia jadi waktu itu aku pernah ikutin program yang ngebahas film disabilitas tema-tema disabilitas dan aku baru sadar kalau ternyata keluarga aku saudaraku kakak aku hearing impaired dan aku gak selalu denial kalau itu tuh bukan disabilitas gitu it's not something that misalnya itu gak sakit kok gitu dia bisa sembuh bisa sembuh kayak gitu tapi ketika aku belajar di apa maksudnya filmmaking buat menyuarakan hal-hal seperti ini akhirnya aku sadar kayak kita harus harus tahu gimana harus nge-tackle-nya gitu gimana kita kita menghadapi situasi ini bukan malah denial under denial akhirnya aku ngerasa teman-teman dengan disabilitas bisa banget buat menyuarakan aspirasinya lewat kreatif karena kreatif itu paling penting dan paling bisa dioptimalin dengan teman-teman disabilitas gitu jadi aku ngerasa kayak industri lain mungkin sulit buat kerja di kantoran segala macemnya tapi justru dengan independently doing creative thing termasuk ke kakakku sekarang aku tahu memotivasi kayak kalau misalnya tertarik dengan industri kreatif even itu berkarya apapun kayak go ahead gitu jadi itu change my mind juga change my perspective towards the issue gitu dan akhirnya alhamdulillah punya kesempatan kerja bareng teman-teman disabilitas yang ternyata sangat talented maksudnya kayak bukan ternyata ya tapi maksudnya kita gak pernah terakses atau ter dilihatkan oleh itu karena kita gak pernah bergaul ke sana tapi ketika kita bergaul ke situ wow gitu kayak mereka tuh jauh lebih oka jauh lebih sensitive jauh lebih kritis gitu jadi malah aku yang banyak banget belajar di selama proyeknya terus terakhir meskipun visi dan motivasi rekan-rekan kru film adalah bersuara ujung-ujungnya tetap perlu kesepakatan atau bentuk dan metode pembuatan film sebagai produk finalnya lantas in inclusive team how did you synchronize your vision when you experience of film and filmmaking might be too diverse ya jadi awalnya yang aku lakukan terutama jadi produser adalah aku dengerin dulu semua motivasi teman-teman kayak tadi mungkin waktu awal dengerin presentasi aku aku selalu bilang kayak aku selalu pengen tahu dulu kru ini tuh motivasinya apa ya kayak di hidup dia tuh dia mau doing film as apa gitu itu juga aku lakukan di teman-teman kru yang inklusif gitu karena banyak orang motivasinya beda-beda dan aku tampung dulu itu di awal lalu aku digest aku lihat apa sih benang merahnya karena misalnya aku ngomong ke si A yang aku tawarkan lewat film ini itu mungkin cara bahasanya beda ketika aku ngomong sama si B gitu jadi itu banget yang aku pelajarin selama jadi produser karena produser itu sebenarnya how to influence people to believe in the idea dengan kita tuh beradaptasi dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh lawan bicara kita bukan lawan bicara yang harus ngertiin kita jadi kebalikannya jadi produser itu tuh gunanya menyatukan itu jadi that's the only thing that we can do gitu connect the dots terus pastiin teman-teman tuh terfulfill secara benang merahnya tadi ekspektasi yang benang merah karena kita gak bisa memuaskan semua crew gitu tapi ketika kalau aku tuh selalu metodenya komunikasi terus gitu misalnya ada update apa komunikasiin ada struggle apa komunikasiin even detail-detail dan aku selalu transparan soal financing karena menurut aku sebagai independent filmmaker penting banget buat kita transparan soal pendanaan gitu karena kerja kita kolektif orang-orang tuh percaya dengan ide kita jadi jangan apa ya ada jarak gitu antara crew dengan dengan produksi gitu karena mereka our asset gitu asetnya itu adalah teman-teman kepercayaan teman-teman gitu sih untuk menyamakan at least motivasi itu tips-tipsnya Kak pernah gak dari Stani Shafi Kak pernah gak filmnya dibayai oleh orang lain tapi ternyata peminat atau penontonnya sedikit kalau pernah bagaimana Kak Maren pernah banget jadi aku pernah bikin series gitu buat klien tapi ada miskom kayak mereka promosinya tuh di handle sama aku padahal dari awal waktu aku pitching I don't handle misalnya aku bahkan gak bisa nge-handle marketing maksudnya mereka punya marketing team dan I thought this will be just the tools buat mereka promosiin gitu tapi kayaknya miskom dan ujung-ujungnya tim marketingnya tuh gak ready jadi just publish publish aja tapi tanpa ada promosi gitu dan itu menurut aku kayak miskom sih tapi dealnya tuh ya akhirnya kita evaluasi projek terus kita bilang kayak miskomnya tuh ada di mana gitu tapi kalau software yang aku alamin sih jadi tidak bermasalah karena kita itu beli putus produknya jadi misalnya kayak kontrak di awalnya itu adalah ini pembiayaan untuk produknya jadi emang beli produknya bukan beli marketing atau misalnya kayak standar achievable-nya adalah seribu seratus ribu view atau apa gitu gak pernah ada di kontrak sama sekali jadi never mention that kalau misalnya kalian gak sanggup tapi kalau misalkan kalian menjanjikan itu di awal dan ada di kontrak you have to be responsible for it terus dia pasti kliennya akan akan marah sih gitu kayak maksudnya janjinya kan kita yang mempromosiin kita yang ngeblasting sama macamnya gitu jadi itu just miskomunikasi yang menurut aku ya sayangnya ya filmnya jadi tidak terakses dengan banyak gitu tapi ya maksudnya niat awalnya itu lebih dari itu lebih tereksesnya hanya produknya dirilis aja gitu tanpa ada campaign campaign atau promo yang gimana-gimana gitu tapi kalau ya just make sure kontrak aja dan gimana teman-teman nge-pitch jangan over promise kalau gak bisa nanti ini clean materi oke rekomendasi buku rekomendasi buku penyutradaraan kebetulan kemarin juga ada sharing session aja di Dio yang kemarin yang directive intuition tapi kalau aku pribadi jujur suka banget ini sih ini guys ini eh mana ya ya gak kelihatan maaf kan ya gak kelihatan guys oh ini ya inilah emm judulnya directing emm film teknik and estetik pokoknya nanti aku aku pasti tau deh di kolom chat jadi intinya film kalau ini tuh kayak bible sih lebih bible gimana cara bikin film tapi kalau kalau kitab aku dalam menjadi filmmaker emm itu yang ini yang kebetulan nanti bakalan di sharing di sesinya di kampus yang book sharing judulnya filmmaking for change di bulan Juli nanti ada book sharingnya kenapa tuh jadi kitab dalam menjadi filmmaker karena lebih isinya esensi kenapa you wanna make a film kenapa film itu jadi penting gitu jadi kalau yang directing tadi itu lebih ke teknis dari A sampai Z sampai editing sampai post pro distribusi ada semua jadi sebagai director juga harus tau dari A sampai Z kayak gimana susahnya bikin film ini Abri gimana Imam Syamil kan setuju gak sih sama realita dunia film yang karakter orang-orangnya itu demanding hmm sometimes very rude nyolot dan model uang terus jadi bos gitu i don't i don't think so misalnya kayak mungkin itu asumsi tapi buat di generalisasiin sulit sih gak kayak gitu kalau dari aku ya karena aku ketemu banyak dari proses-proses phishing ataupun berkomunitas itu aku ketemu banyak filmmaker yang somehow sangat humble banget humble se-humble humble itu jadi kayak bahkan gak gak pelit ilmu sama sekali gitu buat di legacy-in ke kita-kita yang lebih junior gitu jadi kalau menurut aku sih kalau dunia filmmaking-nya keras betul tapi kalau individualnya karakter orang-orang gak bisa di generalisasiin dan terutama bisa di-define dari kemana kita bergaul dan itu pilihan kita jadi we actually navigate that gitu oke oke terakhir ya nih cuman beli bukunya dimana beli bukunya itu di either open trolley deposit book kalau gak salah dia punya dua website itu nah itu cepet guys kayak cuman dua minit jadi bisa diakses kok walaupun kita di Indonesia oke kayaknya udah di kampusnya juga udah running out of time tapi pertanyaannya jadi bikin aku tau standar temen-temen sekarang ada di fase apa dan kebetulan besok sesinya sangat teknis jadi itu lebih ke tips and trick terus hal-hal yang harus dipersiapkan tapi hal-hal yang bisa di break down jadi bisa banget temen-temen yang lagi diproses pitching ataupun pengen memulai crewing up teaming up cari partner mungkin bisa disimak buat yang besok karena next page akhirnya next page terakhir page terakhir next update ada guest star besok oh sorry ya oke besok akan sangat detail terus teknis guest star nya adalah next nah guest star nya itu ada tiga temen aku yang sama-sama kita di akatara short tahun lalu jadi akatara itu financing forum dari bekra dan kebetulan dari ratusan yang apply film pendek cuman tiga film cuman empat film pendek yang terpilih yaitu proyek aku proyeknya reza adi dan juga epi nah kebetulan akhirnya kita kenalan dan akhirnya kita tahu pengalaman masing-masing dan reza distribusi film terakhirnya itu sampai ke clermont perong film international short film festival di prancis terus ada adi victori yang proyeknya itu semua all in by crowdfunding film judulnya lasannya terus juga ada epi epi yang baru banget ngerilis film judulnya suara firana yang kerjasama sama NGO dan banyak lagi banyak banget diperbincangkan karena isunya tentang penikahan anak tiba umur jadi ini tipikal cerita yang berbeda-beda nih reza dengan film kembali dengan tenang yang distribusi internasional terus adi dengan pembiayaan lewat crowdfunding terus juga epi yang akhirnya merilis film yang sifatnya edukatif tapi tetap entertaining secara kreatif jadi seru banget kayaknya kalau kita sambil diskusi sekarang ada sesi sharingnya dari teman-teman kita bertiga ini jadi ditunggu esok teman-teman gak sabar sih Reoni juga sama Akatara Short gitu deh itu aja hari ini terima kasih mungkin awal-awal tadi aku masih bingung ngejelasinnya dari mana tapi sekarang akhirnya jadi tahu teman-teman ada di step apa sekarang dan mungkin besok aku bisa lebih sharing yang lebih technical dan mudah-mudahan jadi bermanfaat buat teman-teman di feature whatever project you are doing now dan good luck dulu for so far dan sampai ketemu lagi besok kembali ke Abri dulu ya udah mau ditutup iya oke makasih kak buat insight-nya ini kak Wisnu kita mau foto bareng gitu ya boleh dong foto dong untuk sama boleh ini mandatori foto bareng dari Wisnu kalau teman-teman kalau teman-teman ikutan di kampus atau book sharing selalu ada agenda siapa Abri Abri juga makasih sudah melakukan yang terbaik jadi operator dan moderator mahasiswa thank you so much saya sudah support today alternatif today ya Abri ya gak bapak aku boleh dibantu screenshot juga ya kan boleh siap ya satu dua tiga oke lagi page selanjutnya satu dua tiga satu lagi satu dua tiga oke pagi semua ya terima kasih teman-teman semua selamat istirahat semoga share gak share video aduh aman besok kan ada lagi iya besok besok ya sampai ketemu besok selamat menikmati selamat menikmati